Orang-orang yang menuju ke domain 5 elemen desolate adalah jelas dari satu hal, meskipun ada lebih dari seribu penempatan untuk memasuki domain sepi, nilai masing-masing bermain tidak bisa diremehkan. Masing-masing dan setiap salah satu dari mereka tidak ternilai, dan sekte pasti tidak akan menjualnya. Beberapa orang harus sangat bergantung pada hubungan mereka untuk mendapatkan penempatan, dan mereka masih perlu menawarkan banyak uang untuk itu. Untuk berpikir bahwa lelang akhir Wandao House benar-benar akan melepaskan 20 gelang elemen-elemen desolate domain jade untuk dijual. Ini adalah penempatan untuk domain elemen 5 desolate, jadi siapa yang akan bersedia untuk menjualnya. Namun inilah tepatnya yang terjadi sekarang. Kultifator yang menuju ke domain 5 elemen yang terpencil semua mengagumi kemampuan rumah satu Dao, dan pada saat yang sama, menemukan cara apapun untuk memasuki lelang. Saat Mouji berjalan ke pintu masuk tempat pelelangan Wandao House, dia benar-benar tidak percaya. Seluruh pintu masuk dibanjiri orang, dan banyak yang masih mencari cara untuk membeli tiket untuk memasuki lelang. Sayangnya, tidak ada calo, jadi mereka tidak bisa mendapatkan tiket. Jangan bilang semua orang ini ada di sini untuk 25 elemen desolate domain platchings. Dengan begitu banyak orang, bahkan 2000 penempatan cukup ah, apalagi 20. Mouji tiba-tiba merasa seolah-olah dia selalu meremehkan nilai gelang domain unsur 5 desolate, atau lebih tepatnya, nilai 5 elemen desolate domain. Sepertinya selain mencari kristal penempat jiwa yang tak terukur, ia perlu menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan fondasinya dikultifasi. Hentikan, lelang akan segera dimulai. Mereka yang tidak memiliki tiket akan segera pergi. Saat Mouji berjalan ke pintu masuk, dia dihentikan oleh dua kultifator. Mouji mengangkat token giyok yang Lupeng berikan padanya, Aku punya ini, jadi seharusnya tidak ada masalah kan. Melihat token batu giyok di tangan Mouji, salah satu kultifator buru-buru berkata, Tentu saja tidak ada masalah. Tamu yang terhormat, tolong ikuti saya. Tidak buruk, Mouji menyimpan token giyok dan mengikuti kultifator ke tempat lelang. Begitu berada di dalam, Mouji mendapat kejutan yang lebih besar. Jumlah orang di luar membanjiri, tetapi jumlah di dalamnya tidak sedikit juga itu adalah potongan besar hitam. Kultifator membawa Mouji ke lantai dua, ke kotak 76. Ini adalah ketika dia berkata, Tamu terhormat, silakan masuk. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa meminta bantuan. Saat Mouji masuk, dia menemukan bahwa tidak hanya ruangnya tidak kecil, kotak itu memiliki pemandangan yang mencakup seluruh aula bagian bawah. Setelah kultifator pergi, Mouji menutup pintu kotaknya dan menghela nafas pada lupeng yang luar biasa ini telah memberinya. Dalam lelang ini di mana mendapatkan tiket itu sendiri sangat memberatkan, Mouji benar-benar bisa mendapatkan kotak, itu hanya kemewahan. Selain dua kursi di dalam kotak, bahkan ada tempat tidur kecil untuk beristirahat. Di depan kursi, ada meja. Di atas meja ada papan cahaya. Mouji tidak lagi orang asing di dunia ini, dia tahu bahwa papan cahaya ini seharusnya menjadi semacam susunan transfer. Di samping papan cahaya, ada tuas merah yang diberi label pembelian anonim. Tanpa perlu penjelasan, Mouji sudah tahu tujuan dari level tersebut Mouji harus digunakan untuk membeli barang tanpa mengungkapkan nama pembeli. Mouji tidak ragu untuk menarik tuas merah ke bawah. Terlepas dari apa yang akan dia beli, akan lebih baik untuk tetap anonim. Mouji duduk dan dengan tenang menunggu dimulainya pelelangan. Dia tidak menunggu lama, dalam waktu kurang dari dupa, gong yang jelas dan renyah terdengar dari tempat pelelangan. Setelah renyah ini hilang, berbagai suara diskusi di aula menghilang saat semua orang tenang. Semua orang berada di tepi kursi mereka, mempersiapkan diri untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan selama lelang ini. Sebuah altar kristal berbentuk silinder, dengan lebar sekitar 3 meter, bangkit dari tanah. Di atas altar kristal, ada layar besar yang bisa dilihat dari segala arah. Rumah satu dao ini benar-benar kaya dan berkuasa di bawah kondisi dadakan, mereka berhasil menjadi tuan rumah lelang besar seperti itu. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan di atas altar kristal. Dia menggenggam tinjunya ke arah orang banyak ke segala arah sebelum berkata dengan keras, domain 5 unsur yang tenang akan segera dibuka. Aku percaya bahwa semua jenius yang memasuki wilayah terpencil akan berharap memiliki lebih banyak harta perlindungan diri, dan rumah satu dao kami lelang khusus di sini untuk menyediakan layanan itu Amwan Dao Haus Bin Siki, dan aku akan menjadi tuan rumah untuk pelelangan ini. Selain 25 unsur desolate domain gelang yang semua Anda sudah tahu tentang, ada harta mistis bahkan lebih menunggu Anda. Waktu adalah jika esensi, jadi saya akan berhenti dengan obrolan dan memulai pelelangan. Item pertama adalah satu set pil racun penangkal racun ada total 12 pil di set, dan mereka semua tier 4 earth spiritual pills. Harga awal adalah batu roh kelas 300 suan, dan kenaikan harga tidak lebih rendah dari 20. Saat pidato bin siki masuk, harga rangkaian pil antidot racun meningkat dengan cepat. Segera, itu bergegas ke batu roh kelas 500 suan. Mouji tidak bisa tidak mengakui alasan mengapa penyuling pil begitu kaya. Pil penawar racun ini adalah yang paling biasa dari pil tier 4, tetapi mereka sangat berharga. Meskipun set pil ini mungkin berguna melawan kabut beracun di domain sepi, Mouji tidak memiliki niat untuk membelinya. Dia adalah penyuling pil sendiri, jadi mengapa dia membeli pil yang dibuat oleh orang lain. Sedangkan untuk pil penangkal racun, ia memiliki setidaknya tiga jenis di tas penyimpanannya. Pada akhirnya, set pil penangkal racun dibeli dengan batu roh kelas 630 suan. Setelah transaksi pertama berakhir, seorang wanita membawa nampan jade ke altar. Bin siki mengambil sesuatu yang sangat kecil dari nampan dan mengangkatnya, ini adalah benda spiritual kelas rendah topeng penyamaran diri. Harga awal adalah 3.000 batu roh kelas suan, dan kelipatannya tidak kurang dari 100. Biarkan tawaran mulai. Mouji diam-diam mengutuk, peralatan spiritual sebenarnya sangat mahal. Peralatan spiritual kelas rendah seperti topeng penyamaran diri dihargai dengan 3.000 batu roh kelas suan. Apalagi ini baru harga awal harga akhir akan jauh lebih tinggi. Menjadi seorang pandai besi benar-benar memiliki prospek yang cerah, ah, tampaknya memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan penyulingan pil. Mouji menghela nafas dalam hatinya. Meskipun demikian, ia masih belum berniat belajar smiting. Dia terutama mampu meramu pil karena pekerjaan sebelumnya sebagai ahli botani dan ahli biologi. Kemudian, dia juga beruntung ketika Shen Lian memberinya manual pil tanpa kata-kata. Dia mungkin tidak memiliki banyak keberuntungan dalam hal smiting. Namun, topeng self-disguise ini membangkitkan minat Mouji. Kultivasinya terlalu rendah dengan topeng penyamaran diri ini. Itu akan membantu membuat semuanya lebih aman. Namun, sangat disayangkan harganya sangat tinggi. Mouji sejenak ragu-ragu apakah akan membelinya. Ketika harga topeng penyamaran diri naik menjadi 6.000 roh batu kelas suan, Mouji menyerah semua harapan pada penawaran. Dia juga tahu bagaimana caranya menyamarkan dirinya sendiri meskipun tidak pada tingkat master, itu tidak pada tingkat di mana dia harus menghabiskan 6.000 roh kelas suan hanya untuk melakukannya. Topeng itu akhirnya dibeli secara anonim untuk 8.700 roh kelas suan. Item ketiga untuk tindakan adalah peralatan spiritual kelas rendah lainnya, pedang panjang. Harga awal sudah lebih dari 3.000 roh kelas suan, dan Mouji tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Yang keempat adalah satu set pil lagi. Setelah itu, yang kelima, keenam sampai ke item kesebelas dikeluarkan untuk dijual, tapi itu bukan hal yang Mouji inginkan. Selanjutnya, kita memiliki tier 5 Ice Burst Talisman. Meskipun jimat ini hanya bisa digunakan sekali, itu akan cukup untuk menangani lawan manapun di bawah panggung lake sejati. Bahkan melawan kultifator True Lake Stage, Anda bahkan mungkin bisa memberikan dial lari untuk uangnya. Harga awal talisman ini adalah 4.000 roh batu kelas suan, setiap kenaikan tidak kurang dari 100. Kata-kata Binsiki membuat Mouji meratap dalam-dalam dia benar-benar menginginkan jimat ini, tetapi dia hanya memiliki total 10.000 roh kelas suan. Dalam waktu singkat, harga jimat naik menjadi 6.000 roh kelas suan. Ketika Mouji berpikir tentang bagaimana fungsi overdraft jadi token, dan ketika dia diingatkan tentang kultifasi yang sangat kecil, dia memutuskan untuk membeli jimat ini. 7.300 batu roh kelas suan, Mouji menulis harga ini pada kartu kutipan penawaran. Segera, harga naik menjadi 7.500. 9.000 batu roh kelas suan, Mouji langsung menaikkan harganya dengan 1.500. Kultifasinya lemah, dan dia tidak bisa melakukannya tanpa sarana melindungi diri. Harga ini sepertinya agak berlebihan. Setelah semua, Ice berstalismen hanya untuk satu kali penggunaan. Suara Binsiki terdengar, seseorang anonim menawarkan 9.000 batu roh kelas suan, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 9.000? Pergi sekali. Mouji memfokuskan perhatiannya dengan khawatir ke layar jika seseorang menawarkan lebih dari 9.000 batu roh kelas suan, dia harus menyerah. Bagaimanapun, ini baru permulaan. Dia tidak bisa menghabiskan semua 10.000 batu roh kelas suan yang dia miliki hanya untuk jimat ini, kan? 9.000 akan tiga kali lipat, kesepakatan ditutup. Setelah Binsiki meneriakan dua kata terakhir itu, Mouji akhirnya bisa menarik napas lega. Segera, sederetan kata muncul di papan cahaya Mouji silakan tempatkan 9.000 batu roh kelas suan. Mouji tidak pernah ikut serta dalam lelang kelas tinggi, tetapi dia telah mendengar tentang mereka. Melihat kata-kata ini, dia tahu bahwa papan cahaya itu benar-benar sebuah arai transfer skala kecil. Sementara Mouji tahu bahwa tokennya dapat menukarkan dana, hal itu tidak lagi membuatnya menjadi anonim. Untungnya, dia memiliki batu roh yang cukup padanya. Mouji menempatkan 900 batu roh kelas bumi di papan cahaya, dan dalam perpecahan mata, 900 batu roh menghilang di bawah amplop cahaya redup. Pada saat yang sama, kotak batu diok muncul di papan cahaya. Mouji membuka kotak batu giok ada benar-benar jimat di dalamnya. Energi spiritual yang kuat beredar di sekitar jimat, dan bahkan tampak ada barisan garis yang memotong jimat itu. Aora kuat dari afinitas S terpancar dari jimat meskipun belum diaktifkan, Mouji masih bisa merasakan ombak yang menggigil melonjak. Batu-batu semangat kelas bumi 900 itu benar-benar tidak sia-sia. Jika dia bertemu dengan bahaya di domain unsur 5D Solate, hal ini bisa menyelamatkan hidupnya. Selanjutnya, kami akan menjual apa yang kalian semua tunggu satu gelang unsur 5 unsur domain. Suara Binsiki terdengar di kamarnya, dan Mouji bergegas untuk menjaga es berstalismen miliknya. The Five Elements Desolate Domain jimat adalah barangnya, ia secara alami perlu memperhatikan harganya. Semakin tinggi harganya, semakin banyak barang yang bisa dia beli nantinya. Lima elemen Desolate Domain gelang mulai dari 100 ribu batu roh kelas suan, tambahannya tidak kurang dari seribu batu roh kelas suan. Mendengar harganya, Mouji menghembuskan nafas dingin. Tidak heran mengapa Zen Sao Kei mengatakan kepadanya bahwa seribu batu roh kelas erdnya sudah merupakan harga yang sangat rendah. Di sini, harga awal adalah 100 ribu batu roh kelas suan, dan itu hanya harga awal. Ini terlalu brutal. 150 ribu batu roh kelas suan. Itu tepat setelah kata-kata Bin Siki bahwa orang lain meneriakkan tawaran yang lebih tinggi. Penjualan lelang memungkinkan orang untuk tetap diam dan menulis harga yang mereka kutip lalu memflash-nya di layar penawaran. Demikian pula, itu tidak membatasi orang-orang dari berteriak tawaran mereka untuk meningkatkan cara memaksakan seseorang. Tepat setelah kultifator ini meneriakkan 150 ribu roh kelas suan, tempat itu sebentar saja menjadi sepi. Harga sebelumnya adalah 100 ribu dan peningkatan 50 ribu batu roh memang brutal. 160 ribu batu roh kelas suan setelah panggilan Bin Siki, orang lain akhirnya menaikkan tawarannya. Mungkin dia merasa malu jika dia menaikkan tawarannya sedikit, jadi dia mengangkatnya dengan 10 ribu batu roh. 300 ribu batu roh kelas suan. Orang yang berteriak adalah kultifator yang sama yang telah menaikkan tawaran 50 ribu batu roh pada waktu sebelumnya. Kali ini, dia berteriak dengan lebih semangat dan menaikkan tawarannya dengan 140 ribu batu roh. Orang bisa membayangkan bahwa jika ada orang yang bersedia menaikkan tawaran lagi, dia pasti akan menaikkannya menjadi 400 ribu batu roh tanpa ragu-ragu. Kutipan dari 300 ribu batu roh tidak dapat dipercaya bahkan jika itu adalah perwakilan bagi sebuah sekte untuk melelang gelang. Seberapa buruk seseorang harus menginginkan gelang itu? Orang bisa membayangkan bahwa jika seseorang meningkatkan tawaran lagi, pertarungan ini pasti akan menyebabkan kedua belah pihak menderita. Seseorang telah menawar 300 ribu batu roh, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak ada, gelang elemen desolate domain ini akan menjadi milik teman ini di sini. 300 ribu batu roh kelas suan memanggil sekali memanggil dua kali memanggil tiga kali berurusan. Setelah kata DL, diteriakkan, Bin Siki meletakkan palu kayu saat gelang lima elemen pertama akhirnya dijual. Mau uji menghela nafas, jika satu gelang bisa dijual seharga 300 ribu batu roh kelas suan, berapa banyak yang bisa dijual untuk 20 gelang? Tanpa pertanyaan, dia benar-benar akan berhasil kali ini. Apa yang akan kita lelang sekarang akan menjadi keterampilan sihir yang tidak lengkap karena hanya ada satu gaya di dalamnya. Sayangnya ini tidak lengkap, maka kita tidak tahu nilai itu milik. Namun, berdasarkan pengalaman kami, ini setidaknya tingkat elit kelas bumi dan di atas. Pengumuman ini disambut dengan sorak-sorai dari kerumunan karena selama itu adalah kelas bumi dan di atasnya, itu adalah harta karun. Bahkan jika itu tidak lengkap, itu masih akan menarik banyak orang untuk memperjuangkannya. Kita harus tahu bahwa bahkan teknik mortal grade harta jarang, jadi apalagi keterampilan sihir kelas bumi. Namun, ketidaklengkapan keterampilan sihir ini terlalu konyol karena jika hanya ada satu gaya dan tidak lengkap, bagaimana orang-orang akan berjuang untuk itu. Mau uji memperkirakan bahwa bahkan harga skill yang tidak lengkap ini tidak akan terlalu rendah karena dia belum pernah melihat skill atau teknik yang sama dengan earth grade. Bahkan jika skill sihirnya adalah kelas atas, mau uji tidak berniat untuk bergerak. Dia percaya dia telah melihat dunia di sini pada penjualan lelang. Dia tahu bahwa untuk harta yang nyata, bahkan beberapa ratus ribu atau angka dengan nol lebih sedikit di belakang akan dianggap banyak. Batu roh harus digunakan dengan hemat dan tidak terbuang. Tapi kompetisi pil elemen 5 ini bukanlah sesuatu yang Anda lihat setiap hari, jadi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Keahlian sihir yang tidak lengkap ini disebut Seven Style Lightning Sky. Tawaran minimumnya adalah 50 ribu roh batu kelas suan dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari seribu roh kelas suan. Lelang akan dimulai sekarang, suara bin siki terdengar keluar dari tahap lelang. Mau uji tidak berniat untuk membeli skill tapi segera mengubah pikirannya saat dia mendengar itu adalah Seven Style Lightning Sky. Dia tidak menganggap dirinya memiliki keterampilan sama sekali karena teknik garis bintang bergulir tidak bisa benar-benar disebut keterampilan. Invisible Sword mungkin adalah seni pedang tapi dia belum benar-benar melatihnya. Jika itu adalah keterampilan tidak lengkap lainnya, dia pasti tidak akan peduli atau membelinya. Tubuhnya telah mengumpulkan sumber petir dan karena itu, keterampilan sihir afinitas petir bisa sangat penting baginya. Ini adalah keterampilan sihir yang dia inginkan. 52 ribu batu roh kelas suan, mau uji adalah yang pertama menawar. 80 ribu batu roh kelas suan. Saat mau uji menempatkan tawarannya, suara kasar terdengar di seluruh adegan setelah layar penawaran ditampilkan 80 ribu suan kelas spiri batu T. Bahkan jika itu adalah Seven Style Lightning Sky, 800 ribu tidak akan cukup. Namun, untuk keterampilan afinitas petir yang tidak lengkap yang hanya berisi satu gaya, tawaran 50 ribu batu roh kelas suan tidak dianggap rendah, sementara 80 ribu terlalu konyol. Karena itu, ketika tawaran ini keluar, tidak ada orang lain yang berani meningkatkannya kecuali mau uji. Kenaikan dari 28 ribu roh batu kelas suan ini mungkin telah membuat orang lain takut tetapi pasti bukan mau uji. Ada tiga jenis orang yang akan meningkatkan tawaran seperti itu. Tipe pertama adalah orang miskin yang tidak memiliki batu semangat sebanyak ini untuk memulai dan satu-satunya niatnya adalah menakut-nakuti sisanya. Tipe kedua adalah orang yang sangat kaya yang tidak bisa diganggu gugat setiap sen. Tipe ketiga adalah orang yang sangat merindukan barang itu. Dari apa yang dilihat mau uji, orang yang meningkatkan 140 ribu dalam satu penawaran untuk gelang sebelumnya harus menjadi tipe ketiga. 80 ribu batu roh kelas suan memanggil sekali 90 ribu batu roh kelas suan. Seseorang di sana telah meningkatkan tawaran lagi, Bin Siki hanya memanggil satu kali sebelum seseorang meningkatkan usahanya menjadi 90 ribu batu roh kelas suan. 150 ribu batu roh kelas suan, suara kasar yang sama itu meningkatkan tawaran sekali lagi dan kali ini nadanya sedikit lebih agresif. Kenaikan 60 ribu itu untuk menunjukkan ketidakbahagiaan terhadap tawaran mau uji. 160 ribu batu roh kelas suan, mau uji tidak akan bergerak sama sekali karena ketika dia menemukan sesuatu yang berguna untuknya dan dia memiliki batu roh yang cukup bersamanya, mengapa dia harus membiarkan orang lain memilikinya? Temanku, apakah kamu yakin ingin melawan Yulin Lightning Clan? Keterampilan petir ini hanya berguna untuk klan petirku jadi aku harap teman ini di sini akan mudah pada kita dan kita akan sangat menghargai. Jika kamu harus melawan kami maka kami harus bertemu lagi. Sebelum pria bersuara kasar ini bisa menyelesaikan kalimatnya, Bin Siki menyelah, kami, lelang satu rumah dao tidak mengizinkan segala bentuk ancaman. Jika Anda melanjutkan, saya harus mengundang Anda. Pria itu sepertinya menyadari betapa kuatnya rumah satu dao dan ketika dia mengatakan apa yang perlu dia katakan, dia dengan santai berteriak batu roh kelas suan 170 ribu. Mau uji tidak percaya masih ada orang-orang seperti dia. Lelang seharusnya tempat di mana orang saling bersaing dan itu sangat normal untuk mengalahkan satu sama lain untuk memenangkan lelang. Bahkan, setiap kali orang ini meningkatkan tawarannya, itu adalah ratusan ribu dan dia berani mengatakan saya akan melawan klan petirnya. Apakah klan petirnya bahkan mengesankan karena saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. 171 ribu batu roh kelas suan, mau uji meningkatkan tawarannya tanpa ragu-ragu saat dia menawar secara anonim tanpa rasa takut. Karena Anda mengklaim bahwa saya akan melawan klan petir Anda, saya tidak akan memiliki belas kasihan dan saya akan meningkat seribu setiap kali. Heh, kamu punya nyali? Pria dengan suara kasar itu tidak terus meningkatkan tawarannya karena sepertinya dia mencapai batasnya. Bin Siki memanggil tiga kali tetapi tetap tidak ada yang meningkatkan tawaran. Oleh karena itu, Seven Style Lightning Sky milik mau uji sekarang. Mau uji menyadari bahwa dia tidak membawa begitu banyak batu roh bersamanya setelah Bin Siki mengatakan kesepakatan. Dia menawar secara anonim jadi apa yang harus dia lakukan jika dia tidak memiliki cukup batu roh. Pada saat yang sama, dia melihat papan cahaya di atas meja di depannya menyala ketika itu menunjukkan DL berada di atas batu roh kelas suan 100 ribu, silakan selesaikan transaksi di belakang tempat pelelangan sebelum meninggalkan tempat. Mau uji menghela napas lega. Dalam waktu singkat, mau uji mengerti alasan untuk melakukannya. Jika dia mentransfer semua batu roh kelas suan 170 ribu melalui papan cahaya, akan memakan waktu sekitar satu jam untuk melakukannya. Tidak ada yang peduli dengan pria tidak penting yang mengancam mau uji selama pelelangan. Ini adalah pemandangan umum di banyak lelang dan taktik semacam itu sering digunakan. Saat pelelangan berlanjut, mau uji tidak bergerak lagi karena ia melihat bahwa sebagian besar barang-barang itu adalah pil obat atau tipe serangan sihir. Lelang paling intens adalah milik mereka yang menawarkan gelang 5 elemen desolate domain. Setiap gelang tunggal menghasilkan persaingan sengit dan harganya semua di atas 400 ribu roh batu kelas suan. Sebagian besar lelang berakhir ketika tawaran melampaui batu roh kelas suan 500 ribu. Mau uji tidak bisa membantu tetapi mengagumi orang pertama yang membeli gelang itu. Orang ini meningkatkan tawarannya dengan sangat konyol sehingga membuat yang lain takut dan di akhirnya membeli gelang hanya untuk 300 ribu batu roh. Selanjutnya barang di lelang kami akan menjadi peta dan itu menggambarkan jalan di sekitar area tertentu di domain desolate 5 elemen. Selain tangkai bunga dewa sejati, area ini juga memiliki lebih banyak harta berharga daripada bunga dewa sejati. Saat itu, hanya karena kultifator yang menemukannya tidak cukup kuat untuk mengambilnya. Setelah Bin Siki berbicara tentang ini, seluruh tempat menjadi sangat hidup. Barang yang di lelang ini membuat orang lebih bersemangat daripada gelang itu. Mengapa banyak orang ingin memiliki gelang itu? Bukankah itu untuk menemukan bunga dewa sejati? Banyak sekte telah menghabiskan upaya luar biasa untuk melatih murid-murid mereka untuk memasuki domain unsur 5 desolate untuk bunga dewa sejati juga. Coba bayangkan seorang ahli dinihiliti God Stage maju ke True God Stage dan berapa banyak yang bisa membantu sekte untuk memperbaiki posisi mereka. Sekarang lokasi Flower of the True Gods akan dilelang, bagaimana mungkin orang tidak tertarik? Selain itu, tidak hanya bunga dewa sejati tetapi sesuatu yang bahkan lebih berharga dari itu juga. Ada sedikit kegembiraan dalam suara Binsiki juga saat dia mengangkat nada suaranya dan berkata, saya percaya bahwa item ini di sini telah membuat semua orang di sini sangat bersemangat karena ini memang salah satu harta rahasia malam kami. Peta ini memiliki sekitar 80 sampai kredibilitas 90 persen sebagai orang yang membawa peta ini bersumpah atas jiwanya. Tawaran awal untuk peta ini adalah 200 ribu baturoh kelas suan dan setiap peningkatan harus setidaknya 100 ribu baturoh. Mouji menghela nafas saat dia menyadari bagaimana baturoh ini dengan mudah dihabiskan. Hanya peta saja harganya beberapa ratus ribu baturoh. Dia benar-benar harus menggunakan baturohnya lebih hati-hati. Adapun peta ini, Mouji tidak memiliki niat untuk bergabung dalam penawaran. Ini karena dia tidak tertarik pada Flower of the True Gods dan yang lebih penting, dia tahu pasti ada lebih dari satu salinan peta ini. Jika orang itu bisa menjual peta ini ke rumah satu dao, ini berarti dia juga bisa menjualnya kepada yang lain. Selama ada lebih dari satu salinan, bahkan bagi mereka yang memiliki peta dan menemukan tempat itu, akan ada pertempuran hidup dan mati untuk memperjuangkan bunga dewa sejati di sana. Mengingat tingkat kultifasinya, bahkan jika dia memenangkan peta, dia tidak akan berani mencarinya. Mouji tidak tertarik pada peta meskipun banyak orang. Sangat cepat, harga meningkat menjadi 300 ribu roh batu kelasuan. Peta ini akhirnya dijual untuk 460 ribu batu roh kelasuan. Bin Siki sangat puas dengan harga ini sebelum dia mengambil item hitam pekat dari piring letih yang dipegang oleh seorang wanita dan berkata, barang berikutnya yang akan kami lelang adalah harta yang sangat berharga. Itu adalah sesuatu yang saya miliki secara pribadi, merindukan dan saya percaya semua orang akan menginginkannya juga. Bahkan Mouji tertarik dengan kata-kata Bin Siki karena untuk seluruh hari ini, ini adalah pertama kalinya Bin Siki menggunakan kata rindu untuk Ini adalah armor spiritual yang dibuat menggunakan silik natural heaven crow. Satu-satunya kelemahan ini adalah armor ini adalah peralatan spiritual kelas rendah. Dengan itu, dia menjabat tangannya dan pakaian luar tipis luar muncul di dalamnya. Alasan mengapa dia mengatakan itu sangat disayangkan adalah karena sutra alam surga gagak adalah bahan smiting luar biasa, dan itu sangat sulit diperoleh. Biasanya, bahkan yang lebih buruk dari pandai besi akan menghasilkan peralatan spiritual kelas menengah, yang lebih baik akan selalu bermutu tinggi. Untuk benar-benar membuat peralatan spiritual kelas rendah ini, berarti ini adalah produk yang gagal. Mouji segera tergoda pakaian ini bisa menutupi seluruh wilayah di atas pinggang dan di bawah leher. Jelas, ini bukan baju besi sederhana. Selanjutnya, di hati Mouji, ada penggunaan lain untuk baju besi ini. Ketika dia menggunakan petir untuk memaksa membuka meridiannya, armor ini akan mengurangi rasa sakitnya. Dan ini bukan titik utama, jika dia membuka garis meridiannya di danau petir, dia mungkin akan menemukan semburan petir yang tiba-tiba. Jika dia tidak dapat bereaksi tepat waktu, dia akan hancur. Lagi pula, akankah petir menyambar di dalam danau petir seperti di ruang penangkal petir? Akankah itu selalu berada dalam intensitas yang sama? Dengan baju besi ini, bahkan yang paling tiba-tiba dari baut petir yang mematikan tidak akan segera membunuhnya. Dia harus memiliki baju besi ini, terlepas dari harganya. Harga awal dari Heaven S Silik Armor Surga ini adalah batu roh kelas 300 ribu suan, penambahan tidak kurang dari 10 ribu batu roh. Biarkan tawaran dimulai. 310 ribu batu roh. 330 ribu batu roh. Setelah Bin Siki mengumumkan dimulainya penawaran, harga yang tercantum di layar penawaran naik tanpa henti-tanpa henti. Seolah-olah, Mowuji bukan satu-satunya yang memiliki mata di Heaven S Natural Silik Armor, banyak lainnya yang sama. 500 ribu batu roh. Ketika tawaran ini muncul, harga lompatan melambat secara signifikan. 500 ribu adalah ambang batas, tidak ada yang bisa dengan mudah menghasilkan banyak batu roh. 550 ribu batu roh. Mowuji menawar, meningkatkan harga dengan 50 ribu batu semangat dalam sekali jalan. Namun, dia sangat jelas bahwa ini pasti bukan harga akhir. Jika dia tidak memiliki batu roh yang cukup, maka ini akan menjadi proses tender yang sangat menyakitkan. Untungnya, dia tidak kekurangan batu roh. 600 ribu batu roh. Sebelum tawaran Mowuji bisa sepenuhnya terbentuk di layar, itu segera diganti dengan tawaran baru. Mowuji tidak ragu-ragu untuk menulis 650 ribu batu roh kelas Suan. Dengan setiap kenaikan 50 ribu batu roh kelas Suan, ini bukan lagi arena bermain untuk orang biasa. Semua orang di tempat pelelangan tahu bahwa hanya ada 2 orang yang tersisa di lapangan bermain ini. 1 juta batu roh. Terlihat sangat marah dengan kenaikan tawaran tanpa henti Mowuji, pesaing lainnya langsung menaikkan harganya menjadi 1 juta. Mowuji tetap tidak tersentuh dan menulis 1 juta 50 ribu batu roh kelas Suan di slip penawarannya. Keputusannya sudah tegas bahkan jika harganya mencapai 5 juta batu roh kelas Suan, dia tidak akan menyerah. Heaven Crow Natural Silic Armor ini jelas tidak sepadan dengan banyak batu roh. Namun, Mowuji tidak membeli barang hanya dengan melihat harganya, tetapi bagaimana mereka bisa berharga baginya. Sebuah pakaian yang siap melindungi hidupnya, bagaimana mungkin Mowuji masih pelit dengan batu rohnya. Secara alami, batu roh berharga, tetapi tidak peduli betapa berharganya mereka, itu tidak akan sepenting hidupnya. Pihak lain sepertinya merasakan tekad Mowuji untuk terus menawar untuk waktu yang lama. Selanjutnya, Mowuji mengangkat 50 ribu batu roh di setiap tawaran, jelas dia tidak kekurangan uang. Lebih penting lagi, harga ini sudah melebihi nilai armor dengan margin besar. Saat Mowuji mengangkat 1 juta 50 ribu batu roh, dia berhenti mengajukan penawaran. Apakah ada orang lain? 1 juta 50 ribu batu roh kelas suan akan sekali? 1 juta 50 ribu roh batu kelas suan akan 2 kali? 1 juta 50 ribu batu roh kelas suan akan 3 kali? Beres. Bin Siki secara emosional membanting palu kayu miliknya. Fakta bahwa harga Heaven Crow Natural Silk Armor bisa melebihi 850 ribu batu roh sudah keluar dari harapannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu bahkan akan berakhir pada 1 juta 50 ribu batu roh. Bagaimana mungkin dia tidak emosional? Lelang berlanjut ada beberapa hal yang Mowuji inginkan, tapi tidak dengan penuh semangat. Setelah beberapa tawaran gagal, dia akan langsung memberi sampai pada mereka. Mowuji tidak membeli yang lain untuk sisa lelang. Ketika Bin Siki membesarkan harta mistis kedua, pedang panjang spiritual kelas tinggi, Mowuji masih merasa bahwa itu tidak seberharga Heaven Crow Natural Silk Armor miliknya. Ketika Mowuji akhirnya kembali ke rumah 9 bulan Pilhaus, sudah sore hari pada hari berikutnya. Mowuji, yang hanya memiliki beberapa potong batu roh tingkat rendah, sekarang memiliki lebih dari 10 ribu batu roh kelas bumi dan kartu batu roh padanya. Mengurangi biaya lelang Wan Dao House dan harga dari Seven Styles Lightning Sky dan Heaven Crow Natural Silk Armor, kartunya masih memiliki 780 ribu batu roh kelas bumi. Ini setara dengan 7.800.000 batu roh kelas suan. Kartu batu roh ini bisa digunakan di berbagai cabang satu Dao House untuk menarik batu roh, itu sangat nyaman. Jika tidak karena tas penyimpanannya terlalu kecil, dia pasti akan menyimpan semua batu roh pada dirinya sendiri. Kembali di tempat tinggalnya, Mowuji pertama menghabiskan satu jam untuk melengkapi Black Heaven Natural Silk Armor pada dirinya sendiri sebelum mengambil Seven Styles Lightning Sky yang tidak lengkap. Beberapa kata pertama pada gulungan kulit masih jelas, tetapi ketika Anda terus membaca, kata-kata itu mulai tidak terbaca. Mowuji hampir tidak bisa membaca nama gaya pertama Electric Storm. Kemudian, hanya ada satu diagram sirkulasi energi spiritual. Setelah itu, sisa gulungan itu robek. Kata-kata penjelasan bahkan tidak bisa dibaca sama sekali. Mowuji menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini gaya pertama dari manual yang tidak lengkap? Hanya ada dua nama ah. Oh, dan diagram sirkulasi yang tidak jelas itu. Namun, barang ini dibeli dengan harga selangit. Tentu saja, dia tidak akan membuangnya begitu saja. Mengepalkan batu roh kelas bumi di tangannya, dia mulai mengedarkan energi spiritual sesuai dengan diagram. Energi spiritual mengalir lancar dalam jaringan meridiannya. Energi spiritual membawa kehangatan samar saat mereka berlubang di garis meridiannya. Mowuji merayakannya. Sepertinya dia benar-benar cocok untuk kultifasi teknik dan keterampilan jilatan petir. Ini hanyalah keterampilan kilat yang tidak lengkap, tapi sepertinya dia melakukannya dengan baik. Kegembiraan Mowuji tidak bertahan sampai tiga detik. Rasa sakit yang menakutkan terbakar di dalam garis meridiannya. Ya, terbakar. Rasanya seperti meridiannya telah dinyalakan oleh batu api merah. Rasa sakit yang merobek membuatnya putus asa. Putong, Mowuji mendarat dengan keras ke tanah. Meskipun dia telah menggunakan petir untuk membuka meridiannya, dan telah mengalami berbagai macam rasa sakit dan siksaan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan apa yang dia rasakan sekarang. Pada saat ini, dia merasa seperti api membakar dalam meridiannya, dan api ini ingin membakar tubuhnya menjadi abu dari dalam. Jejak petir merembes keluar dari tubuhnya, seolah-olah mereka dipaksa keluar oleh api di garis meridiannya. Mereka membombardir tanah, merusak dan merusaknya. Pada saat ini, Mowuji akan membayar untuk melompat ke dalam gua es dan membiarkan dinginnya es meresap ke dalam tubuhnya. Perasaan kematian yang akan datang menyelimuti hati Mowuji, dan dia tidak berani pingsan meskipun kesakitan. Dia mencakar tanah yang keras di tanah dan berusaha mempertahankan kesadarannya. Dia menduga jika dia jatuh pingsan, hidupnya akan berakhir di sana. Setelah setengah waktu dupa, Mowuji berhasil bersikulasi menggunakan immortal-mortal teknik. Saat teknik itu diaktifkan, api internal tampak meredah oleh sedikit. Mowuji akhirnya memiliki beberapa ruang untuk bernafas, dan mulai bersirkulasi gila-gilaan dengan immortal-mortal teknik. Ia menemukan bahwa teknik immortal-mortal memiliki beberapa cara untuk mengendalikan api internal. Setelah waktu dupa, api di dalam tubuhnya telah benar-benar padam dan menghilang tanpa bekas. Mowuji perlahan terhuyung-huyung ke atas. Di tanah, selain bekas luka yang terbentuk dari kilat yang dikeluarkan oleh tubuhnya, sisanya dicakar olehnya. Sepasang tangan putih ramping sekarang penuh dengan bekas luka. Bahkan kukunya benar-benar terkelupas. Saat dia berjalan ke depan cermin, Mowuji melihat wajah putih yang sangat pucat, dan pakaian yang benar-benar rusak. Jantungnya berdetak kencang, jika bukan karena teknik immortal-mortal, dia pasti sudah mati. Dengan tangannya yang berlumuran darah, Mowuji meraih Seven Styles Lightning Skay yang tidak lengkap dan dia memiliki dorongan yang tak terpadamkan untuk merobeknya hingga berkeping-keping. Jika dia tahu bahwa hal ini akan bermain dengan hidupnya seperti itu, dia akan memberikannya kepada orang yang mengancamnya. Tapi ini dibeli dengan ratusan ribu batu roh kelas Suan. Dalam hal kelas rendah batu roh yang dia gunakan sebelumnya, itu akan menjadi jutaan. Mowuji akhirnya tidak tega merobeknya dan membuangnya. Sebaliknya, ia membuangnya ke dalam tas penyimpanannya. Setelah itu, Mowuji merasa ada yang aneh. Ini akan menjadi keterampilan kilat mengapa rasanya seperti ada api yang membakar ketika dia mulai berlatih. Setelah merenung selama setengah hari, Mowuji masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkin karena teknik ini tidak lengkap, yang menyebabkan korupsi energi spiritualnya. Mowuji tidak ada di dalam. Saat Mowuji duduk dan menuangkan secangkir air, suara Zen Sao Ke terdengar dari luar. Mowuji membuka pintu dan melihat Zen Sao Ke menyeret tas besar. Emosinya berubah menjadi lebih baik. Zen Sao Ke seharusnya ada di sini untuk memberikan ramuan rohani. Sebelum dia pergi untuk pelelangan, dia meminta bantuan dari Zen Sao Ke. Dia meminta Zen Sao Ke untuk membantunya membeli ramuan spiritual yang diperlukan untuk pil perlindungan jiwa bumi. Mowuji, ini, melihat penampilan Mowuji, Zen Sao Ke sejenak terkejut. Mowuji terlihat seperti baru saja keluar dari neraka. Mowuji dengan lemah melambaikan tangannya, aku baik-baik saja, aku hanya bertemu dengan beberapa masalah dikultifasi. Sao Ke, ini pasti ramuan spiritual. Kakak magang seniormu, dia adalah tuan-tuanmu yang kamu bicarakan. Suara tajam yang jelas bisa didengar. Mowuji memperhatikan bahwa ada dua orang yang berdiri tidak terlalu jauh. Dia mengenali salah satunya, Mu Ying. Di sisinya, adalah seorang gadis remaja muda dengan wajah oval. Yang berbicara seharusnya adalah dia. Zen Sao Ke buru-buru membuat perkenalan, Mowuji, kamu seharusnya kenal dengan Heavens Eking Palace Pil Pagoda Pil Mastermu. Ini adalah Heavens Eking Palace Sword Lake S. Suo Sao Yi. Di antara kata-katanya, Zen Sao Ke memberi isyarat antara Mu Ying dan wanita berwajah oval di sisinya. Mu Ying juga tersenyum dan berkata kepada wanita bernama Zuo Sao Yi, Ya, dia adalah Pil Mastermu. Aku ingin memperkenalkanmu. Tidak hanya pencapaiannya di Pil Dao yang tinggi, dia juga memiliki hati yang besar. Surga mencari barang murah istana. Satu pengucapan Zen Sao Ke tidak terlalu akurat, yang menyebabkan Mowuji mengira pedang danau sebagai barang murah. Namun, Mowuji yakin bahwa Zen Sao Ke pasti tidak akan mengatakan barang murah. Jadi dia buru-buru bertanya, Sao Ke, kamu bilang istana surga mencari apa? Sword Lake, ini mirip dengan Pil Pagoda. Di istana surga mencari, ada Pagoda Pil, Danau Pedang, Smith Summit, Del. Ini adalah surga mencari istana yang paling berbakat. Zen Sao Ke tampaknya menemukan frase yang lebih tepat untuk menggambarkan mereka, tapi Mowuji dapat menyimpulkan apa yang dia katakan. Ini adalah berbagai spesialisasi surga mencari istana. Seniormu, Senior Zuo, silakan masuk meskipun dia tidak tahu mengapa kedua orang ini lakukan di sini, Mowuji masih membuat gerakan mengundang. Setelah gerakannya, dia tiba-tiba teringat akan bangkai kapal yang merupakan kamarnya. Sama seperti Mowuji hendak menyarankan untuk menggunakan kamar Zen Sao Ke untuk menjadi tuan rumah para tamu, wanita yang disebut Zuo Sao Yi mengerutkan alisnya dan berkata, Kakak magang seniormu, aku tiba-tiba merasa sedikit tidak enak. Bagaimana kalau kita melakukan ini beberapa lain waktu? Mu Ying segera mengerti arti dibalik kata-kata Zuo Sao Yi dan dia hanya bisa meminta maaf kepada Mowuji, Pil Master Mo, adik magang junior Zuo merasa tidak enak badan. Kami akan datang mengunjungi lain waktu. Mu Ying juga tidak mengerti bagaimana Mowuji bisa membuat dirinya dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mowuji buru-buru melambaikan tangannya, dia bahkan tidak tahu mengapa kedua wanita ini ada di sini. Setelah mengirim dua wanita itu pergi, Mowuji dan Zen Sao Ke memasuki ruangan. Ketika Zen Sao Ke memasuki kamar Mowuji, mulutnya terbuka lebar. Apa yang sedang Mowuji lakukan di sini? Mowuji menepuk bahu Zen Sao Ke, Sao Ke, mari kita abaikan keadaan kamarku. Ayo beritahu aku, mengapa Mu Ying dan Heavens Eking Palace S. Zuo Sao Yi lakukan di sini. Jangan bilang kalau mereka kurang berpasangan. Sekte lain mungkin tidak memiliki lima unsur penempatan domain desolate tetapi Mowuji yakin istana mencari surga bukan salah satu dari mereka. Zen Sao Ke tertawa, bahwa Zuo Sao Yi adalah seorang jenius di surga mencari istana pedang danau. Reputasinya tidak lebih rendah dari pil pagoda Mu Ying. Dia ada di sini untuk berteman denganmu. Dari kelihatannya, kau tidak bertemu dengannya harapan jadi dia berbalik dan pergi. Mowuji menatap Zen Sao Ke dengan mata terbuka lebar. Hanya setelah beberapa waktu, ia memutuskan bahwa Zen Sao Ke tidak berbohong kepadanya. Sao Ke, bahkan jika saya adalah tempat kelima puluh dalam kompetisi pil, saya tidak akan mendapatkan perhatian dari seorang jenius surga mencari istanakan. Bagaimana tidak masuk akal apakah itu? Mowuji tidak jelek, tapi dia juga tidak terlalu gegap ganteng. Terlebih lagi, dunia kultivasi tidak memiliki kekurangan pembunuh wanita yang tampan. Dia benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa Zuo Sao Yi, jenius surga mencari istana ini, benar-benar akan memberinya kunjungan untuk berteman dengannya. Itu terdengar tidak masuk akal. Zen Sao Ke terus tertawa kecil, aku secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka barusan. Sepertinya Zuo Sao Yi tidak mencarimu untuk menjadi temannya Dao. Tapi Zuo Sao Yi sebenarnya memiliki kakak perempuan, dan akar spiritual kakaknya juga biasa. Tanpa perlu Zen Sao Ke untuk melanjutkan, Mowuji benar-benar memahami situasinya. Sepertinya penampilannya telah mendapatkan pengakuannya. Meskipun akar spiritualnya adalah sampah, setidaknya dia bisa membuat pil, dan dapat dianggap memiliki prospek yang bagus. Itu sebabnya dia ingin memperkenalkannya kepada kakak perempuannya. Keke, jadi dia ingin menjadi adik perempuanku? Ah, Mowuji juga tertawa, bertindak seperti itu tidak penting. Zen Sao Ke dengan malu-malu menggaruk hidungnya, kelihatannya seperti itu. Saya percaya, di matanya, memperkenalkan Anda sebagai saudara iparnya adalah keberuntungan Anda. Mowuji melambaikannya, mari kita tidak membicarakannya, apakah kamu mendapatkan ramuan spiritualku? Zen Sao Ke menyerahkan tas itu ke tangannya ke Mowuji, ada tiga kumpulan bahan-bahan pil jiwa Eartli Protect di sini. Aku tidak bisa mendapatkannya lagi. Ini lebih dari cukup. Mowuji membuka tas dan memeriksa ramuannya. Mereka diawetkan dengan benar, dan bahkan ada beberapa jimat energi yang berkumpul di dalam. Dia tidak lagi bertindak sopan di depan Zen Sao Ke, dan langsung melempar ramuan spiritual ke dalam tas penyimpanannya. Pada titik waktu ini, dia tidak akan membuat pil atau bahkan berlatih. Itu harus menunggu sampai ketika dia memasuki domain elemen 5D Solate. Ini adalah beberapa pengantar singkat dari domain unsur 5D Solate dan beberapa peta sederhana. Ambil mereka. Zen Sao Ke mengambil dua pamflet lagi dan menyerahkannya pada Mowuji. Melihat Mowuji menyimpannya dengan benar, Zen Sao Ke melanjutkan, domain 5 unsur yang D Solate dibuka hari ini. Cepat dan istirahat, aku tidak akan lagi mengganggumu. Dia bisa dengan mudah mengatakan bahwa Mowuji sangat membutuhkan istirahat, jadi dia tidak mengatakan hal lain. Mengenai masalah dengan Zuo Sao Yi, dia tidak akan membicarakannya. Meskipun Zuo Sao Yi adalah jenius surga mencari istana, prestasi Mowuji tidak lebih rendah dari miliknya di mata Zen Sao Ke. Dia telah meremehkannya. Di sisi lain, bahkan jika Zuo Sao Yi tidak meremehkan Mowuji, Mowuji tidak akan repot berteman dengan kakak perempuannya atau menjadi kakak iparnya. Setelah Zen Sao Ke pergi, Mowuji segera memeriksa garis meridiannya. Melihat bahwa tidak ada yang salah dengan mereka, dia akhirnya menarik napas lega. Meskipun dia baru saja mengalami rasa sakit dan kehancuran yang tidak manusiawi, meridiannya tetap baik dan sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Satu hari berlalu dengan cepat hari ini adalah hari lima elemen desolate domain akan terbuka. Zen Sao Ke dan Zen Sao Ru datang mengunjungi Mowuji jauh lebih awal dari yang seharusnya. Jika mereka melewatkan waktu yang seharusnya, mereka tidak akan bisa masuk bahkan jika mereka memiliki gelang. Mowuji pertama-tama mengucapkan salam perpisahannya kepada Yaner sebelum memerintahkan secara rincin Xiong Siu Zhu dan Fei Bing Zhu untuk merawatnya. Hanya kemudian, apakah dia pergi bersama dengan Zen Sao Ke dan Zen Sao Ru ke pintu masuk lima elemen desolate domain? Dia juga meminta bantuan Zen Sao Ke. Jika dia benar-benar gagal untuk keluar dari domain unsur lima desolate, dia meminta Zen Sao Ke untuk membantu mengurus Yaner selama beberapa tahun, karena pertemanan mereka. Ini agar Yaner dapat secara diam-diam dan damai meninggalkan dunia. Dengan pemahamannya tentang Zen Sao Ke, dia percaya bahwa Zen Sao Ke pasti akan melakukannya. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan Zen Sao Ke. Bukankah ini istana surga mencari istana? Mowuji mengikuti di belakang Zen Sao Ke, dan dia benar-benar berakhir di istana surga mencari istana. Zen Sao Ke tertawa, itu benar. Pintu masuk dari lima elemen desolate domain sedang dilindungi oleh istana surga mencari. Jadi ini juga pintu masuk ke domain desolate lima elemen. Mowuji melihat banyak kultifator menuju dan masuk ke gerbang surga mencari istana. Uji, Sauru, kenakan gelangmu dan masukkan. Aku hanya bisa mengikuti kalian berdua sampai titik ini. Semoga beruntung di dalam dan tuai panen yang melimpah. Sauru, jika kamu bertemu Uji dalam domain lima unsur yang desolate, kamu perlu mendengarkan Uji, jangan hanya melakukan hal-hal tanpa terkendali. Dengan itu, Zen Sao Ke terus secara khusus menginstruksikan Zen Sao Ru. Istana surga mencari istana. Mowuji dan Zen Sao Ru datang ke sini sebelumnya untuk sesi interaksi perang sang pil. Kali ini, saat mereka memasuki gerbang perkemahan, mereka hanya melihat jalan beraspal yang panjang dan bluestone. Banyak kultifator yang mendengar ke domain lima unsur desolate semua dari mereka mengenakan gelang batu giok mereka dan berjalan melalui jalan ini dengan tenang. Mowuji dan Zen Sao Ru mengikuti di belakang kerumunan dan memasuki jalan yang panjang dan berliku ini. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh ketika dia pertama kali masuk, tapi setelah berjalan selama beberapa menit, Mowuji merasakan dingin di seluruh tubuhnya. Setelah berjalan hampir setengah jam, Mowuji dan Ko tiba di sebuah piazza yang rendah hati. Piazza ini sepertinya adalah ujung jalan, tidak ada jalan yang tersisa. Piazza dikelilingi oleh kabut. Dengan lebih dari seribu orang di piazza ini, rasanya sedikit meremas. Disinilah Mowuji datang untuk melihat surga mencari istana Din Feng lagi. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, di pinggiran piazza tepat di sebelah kabut, tampak sangat ilusi dan mistis. Tidak ada yang membuat suara, juga tidak bergerak tidak perlu. Semua orang di piazza kecil ini adalah seorang kultifator. Mereka semua diam-diam menunggu Din Feng untuk menyampaikan pidatonya. Setelah waktu dupa, Din Feng ini mengambil langkah besar ke depan, matanya menyapu kerumunan kultifator, biji dia berbicara dengan keras, mampu memasuki lima elemen desolate domain adalah sebuah kesempatan. Saya harap Anda semua dapat dengan benar menangkap peluang ini dan hidup sesuai harapan yang telah ditempatkan sekte-sekte Anda pada Anda. Dengan itu, dia berbalik untuk menghadapi ruang kosong di dalam kabut. Kakak Ji, mari kita buka jalan menuju lima elemen desolate domain bersama. Saat suara Din Feng turun, bayangan muncul di depan kerumunan. Dia dikaburkan oleh kafan kabut dan Mo Hu Ji tidak dapat melihat dengan jelas penampilan orang ini. Ketika orang ini mendarat, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hanya membuang sejumlah bendera lari. Din Feng juga mengambil langkah maju dan membuang beberapa dari mereka. Mo Hu Ji sepertinya mendengar suara-suara gemuruh dan kabut di sekitar piazza bulat mulai berpisah. Jalanan kabur tampak muncul dari piazza bulat, dan tampaknya meluas ke suatu tempat yang dalam. Namun, jalan itu tertutup kabut dan itu tidak mungkin untuk melihat situasi dengan jelas. Setelah 5-6 menit, suara gemuruh itu berangsur-angsur meredah. Jalannya tampak lebih lebar, tetapi tetap tidak jelas seperti sebelumnya. Din Feng menghentikan tindakan tangannya dan mengumumkan dengan keras, bagian ke domain unsur 5 desolate telah dibuka. Saya ingin mengingatkan kalian semua menuju ke domain 5 unsur desolate bahwa bagian ini baru saja dibuka, jadi itu masih penuh dengan kabut beracun di dalam. Silakan gunakan waktu sesingkat mungkin untuk melintang bagian ini dan biarkan area tersebut diselimuti kabut beracun. Jika tidak, Anda mungkin akan diracuni sampai mati di pintu masuk domain unsur 5 desolate. Domain 5 elemen desolate akan dibuka selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, bagian 5 elemen ini akan dibuka sekali lagi. Setiap orang harus kembali dari bagian yang sama pada akhir 3 bulan ini. Semuanya cepat masuk. Setelah kata-kata Din Feng, banyak kultifator menabrak bagian itu dan menghilang dalam kabut berkabut. Zen Sauru berkata kepada Mo Wuji, Wuji, ketika kamu masuk, pasti tidak menunggu di sana. Segera menuju ke suatu tempat yang aman. Jika takdir mengizinkannya, kita mungkin bertemu dalam 5 elemen desolate domain. Menyelesaikan kalimat ini, Zen Sauru juga dituduh dengan langkah besar. Mo Wuji tidak berani tertinggal. Dia mengambil 2 poison cleansing pills dan menelannya, sebelum bergegas masuk juga. Satu, barang-barang murah diucapkan sebagai Jian Huo dalam bahasa Cina, sementara Danau Pedang adalah Jian Huo. Oleh karena itu, kesalahpahaman. Mengisi keterowongan yang dipenuhi kabut, Mo Wuji merasa jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk tubuhnya. Dia memperhatikan bahwa banyak kultifator yang bergegas masuk dengannya sudah sangat melambat, kemungkinannya bersirkulasi energi untuk menahan sensasi menusuk. Rasa sakit akibat tusukan juga mempengaruhi Mo Wuji, tetapi alih-alih sirkulasi energi untuk mengurangi efeknya, dia mengambil langkahnya. Rasa sakit dan penderitaan adalah sesuatu yang telah dia alami terlalu banyak, jadi tingkat rasa sakit ini belum dapat mempengaruhinya, sebagai salah satu kultifator level terendah. Jika ia menyebarkan energi untuk menahan rasa sakit, mungkin dia akan berakhir sebagai salah satu dari beberapa terakhir untuk meninggalkan terowongan. Mo Wuji tidak hanya tidak melawan rasa sakit, tetapi juga meningkatkan kecepatannya secara bertahap, meninggalkan sebagian besar kultifator di belakang. Dari sudut pandang mereka, Mo Wuji tampak seperti salah satu dari orang-orang yang memiliki tingkat lanjut atau kultifasi, jadi saat dia menyerang mereka, mereka dengan cepat membuka jalan untuknya. Sesaat, pemandangan yang Mo Wuji lihat tiba-tiba menjadi jauh lebih luas. Dia bisa melihat ratusan bayangan membelah, sehingga dia tahu bahwa dia sudah keluar terowongan dan akhirnya tiba di domain elemen 5 desolate. Meskipun masih ada kabut di sekitarnya, itu jauh lebih sparser daripada sebelumnya, puncak gunung dan hutan tersembunyi di kejauhan, memberikan perasaan lapang dan aura pembunuh ringan. Kehadiran energi spiritual yang padat menyebabkan Mo Wuji untuk berseru, tidak heran ada begitu banyak benda spiritual dan herbal yang berharga di sekitar. Energi spiritual sudah begitu padat hanya di pintu masuk domain 5 elemen desolate. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu, Mo Wuji memilih arah, dan dengan cepat melaju. Di alun-alun di luar domain unsur 5 desolate, tidak ada yang berani untuk bergerak pada dirinya. Tapi ini sekarang di dalam domain 5 unsur yang tidak terpisahkan, jika dia terbunuh, tidak akan ada perbedaan dari semut yang mati. Suatu siang dan malam segera berlalu, lalu Mo Wuji tiba-tiba berhenti. Bukan karena dia tidak bisa melanjutkan, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyadari, bagaimana jika dia tidak dapat menemukan jalan pulangnya. Berpikir kembali, Mo Wuji masih ingat dari mana asalnya, tapi apakah dia masih bisa mengingat ini setelah 3 bulan akan menjadi masalah lain. Pada titik ini, dia dengan panik mengambil beberapa kertas dan pena untuk membuat peta kasar di area tersebut. Tapi saat dia melihat kegelang di pergelangan tangannya, gelang itu memiliki panah mencolok yang menunjuk ke arah yang baru saja dia datangi. Bahkan setelah dia pindah ke posisi yang berbeda, dan panahnya masih menunjuk ke arah tempat yang sama. Wah, Mo Wuji menghela nafas lega. Ini bahkan lebih berguna daripada kompas. Tampaknya seolah-olah gelang itu tidak hanya diperlukan untuk memasukkan domain unsur 5 desolate, tetapi juga untuk meninggalkannya. Ini jelas bisa membimbingnya ke arah tempat dia berasal, yang menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk arai pengarahan yang mengendalikannya. Sementara Mo Wuji adalah mortal pil refiner tier 3, dan memiliki kecepatan kultivasi yang menakutkan, dia tidak memiliki seorang master. Jadi tidak ada cara dia tahu apapun tentang smiting, arai, jimat, dan sebagainya. Arai yang dia temui sebelumnya adalah susunan formasi proteksi sekte berskala besar atau arai transfer. Yang terkecil masih berupa larik proyeksi cahaya. Terlepas dari jenis larik yang mana, dia tidak pernah memiliki kesempatan atau keberanian untuk menggunakan kehendak spiritualnya untuk menganalisanya. Sekarang gelang di tangannya memiliki susunan kontrol, itu menggelitik minat Mo Wuji. Dengan hati-hati menyelipkan keinginan spiritualnya ke gelang, Rune berselang-seling yang tak terhitung jumlahnya segera muncul dalam bidang penglihatannya. Ini seharusnya menjadi Rune yang diisukan, tapi sayang Mo kesan tidak mengerti semua itu, dan hanya bisa menarik kemauan spiritualnya. Krek sebuah suara keras meledak di udara, diikuti oleh seberkas cahaya terang yang memecah konsentrasinya pada gelang. Saat Mo Wuji mengangkat kepalanya, retakan lain meledak, dan seberkas petir tebal turun dari langit. Seluruh langit menjadi mendung, dan setelah guntur besar jatuh, banyak yang kecil lainnya datang terus-menerus. Apakah akan hujan? Mo Wuji melihat kesekelilingnya, langsung menemukan sebuah gunung kecil di dekatnya. Terlepas apakah hujan akan turun, ia harus mencari tempat berlindung untuk bersembunyi, lalu tidur sejenak sebelum memahami apa yang terjadi di sekitar sini. Beredar energi spiritualnya, Mo Wuji cepat tiba di pangkal gunung. Dia memilih dinding tebing, dan memanjat lurus sampai dia hampir 20 meter di atas tanah. Di sana dia mulai menggunakan pisau tajamnya untuk menggali gua. Ini adalah keputusan yang dibuat berdasarkan pengalaman masa lalunya. Menggali lubang di sisi tebing akan menghindari serangan dari serangga beracun, dan juga akan jauh lebih aman daripada menopang tenda di tanah. Laju penggalian agak cepat, dan dalam waktu satu jam, dia telah menggali gua yang cukup besar untuk tidur. Mantel dan gelangnya terlepas dan diletakkan di samping. Sejak ia memasuki domain elemen 5D Solate, ia telah berlari selama satu hari penuh, dan karenanya lelah. Sekarang hujan akan turun, ini adalah saat yang tepat untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan. Serangan petir terus turun, suara berderak datang gelombang demi gelombang. Setelah Mouji berbaring untuk waktu yang lama, suara hujan gagal muncul, yang membuatnya curiga. Dia telah menemukan kejadian-kejadian kilat tanpa hujan, tetapi dengan kilat yang menyambar begitu lama, dan tidak setetes pun air hujan jatuh, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mouji bangkit dari rasa ingin tahu, dan mengintip dari pembukaan guanya. Bang, ledakan menggelegar lainnya meledak di langit, tapi apa yang benar-benar membuat Mouji bergidik adalah pemandangan dari binatang iblis raksasa yang mengisi dan meninju tinjunya ke petir tebal itu. Petir itu menerbangkan binatang iblis itu dan masuk ke dalam kawah besar. Mouji tidak bisa salah sekarang, dia tahu bahwa itu tidak akan hujan, sebaliknya, ada binatang iblis yang sedang mengalami kesusahan surgawi. Dia telah bertemu ahli Yuan dan stage sebelumnya, seperti Yan Qianyin, tetapi dia tidak mendengar apapun tentang kesusahan surgawi. Ini berarti bahwa untuk tiga tahap alam bumi, tidak akan ada uji coba petir. Namun binatang iblis sedang mengalami kesusahan surgawi di hadapannya, jadi seberapa kuatkah itu? Itu tidak bisa lebih lemah dari Heaven's Eking Palace S. Din Feng. Jika dia mendarat di tangan binatang iblis ini, apakah dia bisa bertahan? Aku harus segera pergi, itulah satu-satunya pemikiran yang ada di pikiran mau uji. Namun, bahkan sebelum dia turun dari tebing, binatang iblis itu melompat keluar dari kawah dan ke arahnya. Binatang iblis ini harus tidak dapat bertahan dari percobaan kilat sehingga mencoba melarikan diri. Pikiran mau uji dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa sumber petir adalah binatang iblis yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi, bahkan jika dia basah kuyup oleh hujan, dia tidak akan tinggal semenit lagi di sini untuk menggali gua sekuat apapun. Rumbel krek-krek-krek tiga petir berturut-turut mendarat dua persegi pertama di tubuh binatang iblis yang berlumpur, yang membuka dua luka sampai ke tulang-tulangnya yang ketiga diblokir oleh tinju raksasa dari binatang iblis itu sekali lagi. Binatang itu jelas tidak akan bisa menghindari petir percobaan petir, kemanapun itu pergi, petir akan mengikuti. Pada titik ini, mau uji akhirnya melihat seluruh situasi dengan jelas. Lumpur pucat di tubuh binatang setan itu adalah campuran lumpur dan darahnya. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka, semua disebabkan oleh sambaran petir. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas dalam pikiran. Bagaimana jika binatang iblis ini gagal dalam kesusahan surgawi dan diserang sampai mati oleh petir? Bukankah saya akan mendapat untung besar darinya? Sebelum mau uji bisa menyelesaikan pikiran itu, binatang itu masuk ke dalam raungan mematikan dan melompat, meraih dua orang secara bersamaan. Bang! Baut petir melesat menembus langit lagi. Kali ini, binatang iblis itu melemparkan kedua orang itu. Kilatan cahaya menerangi wajah mereka yang tampak pucat. Hati mau uji melompat ke mulutnya dia sepertinya telah melihat dua orang ini sebelum memasuki terowongan Five Elements Desolate Domain. Kaca! Kaka petir mendarat di kedua tubuh mereka, tetapi mereka hanya tidak berguna sebagai perisai dan langsung diledakkan. Lain menghantam pintu masuk gua dia berada di, menyebabkan setengah dari gua runtuh. Pada titik ini, bagaimana mau uji bisa menyisakan kesempatan. Tinggal di tempat yang sama setara dengan menunggu kematian. Badai petir yang tak terhitung jumlahnya terus turun dari atas, dan setan itu sibuk mengurus mereka. Tidak ada kesempatan yang lebih baik baginya untuk melarikan diri. Mau uji langsung melompat keluar dari gua 20 meter di atas tanah, lalu bergegas pergi seperti orang gila. Meskipun dia tidak merasakan binatang iblis yang mengejarnya, dia terus melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, mau uji tertarik oleh aroma yang agak unik, yang membuatnya berhenti. Ini karena aromanya memberinya dorongan mental yang tiba-tiba, seolah-olah dia hanya minum secangkir air dingin dari mata air setelah beberapa hari tanpa air. Segera dia melihat air terjun yang indah di depannya, dan di danau di bawah air terjun, bunga memikat yang tak terhitung jumlahnya melayang di permukaan air. Meskipun dia agak jauh dari air terjun, energi spiritual yang padat membuatnya sangat nyaman. Ini adalah bunga lotus. Mau uji sangat gembira. Keharuman bunga itu sendiri telah meningkatkan kondisi mentalnya, jadi jika dia bisa menggali akarnya, mereka bahkan mungkin memiliki nilai lebih tinggi daripada lotus darah harta. Namun, apa yang paling dibutuhkannya adalah strip teratai yang lebih tinggi hanya yang bisa memungkinkan dia untuk membuka lebih banyak meridian. Serangan petir terlempar ke belakang pikirannya, saat mau uji terjun ke danau tanpa ragu-ragu. Begitu berada di dalam air, sensasi dingin yang membeku menusuk ke sungsum tulang mau uji, hampir membuatnya membeku di danau. Tapi itu juga berkat dinginnya pikiran serakah mau uji bisa langsung tenang. Akar teratai ini pastilah harta karun, jadi mengapa tidak ada binatang setan di sekitarnya. Satu-satunya alasan adalah akar ini sudah memiliki pemilik. Dengan pikiran ini, menggigil dingin membasahi tulang punggungnya. Dia baru saja lolos dari kematian di tebing, hanya untuk menemui kematian tertentu lagi di danau ini. Ada yang tidak beres. Jika ada binatang iblis yang menjaga tempat ini, bukankah itu akan muncul begitu dia mendekati danau. Apa yang masih menunggu? Kecuali, tanah ini milik binatang yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Menggigil lain berlari ke bawah tulang belakang mau uji, dan air danau yang sudah dingin menjadi lebih dingin. Pada titik ini, dia hampir pasti bahwa ini adalah wilayah binatang yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi. Dia hanya berhasil mengetuk pintu lain untuk mencari kematian. Cepat pergi. Pikiran itu terlintas dalam pikiran mau uji. Namun dia segera membuang ide ini. Tidak hanya dia tinggal, tetapi dia terjun ke kedalaman danau. Ini adalah nasib baik bukan kemalangan, bahkan jika itu adalah kemalangan, itu tidak dapat dihindari pada titik ini. Lagi pula, dia memang membutuhkan lotus berkualitas tinggi, dan karena dia telah menemukan beberapa, dia tidak bisa hanya pergi dengan tangan kosong. Ini sama sekali tidak layak hidup dalam ketakutan selama setengah hari. Berenang secepat yang dia bisa, mau uji dengan cepat tiba di dasar danau. Tangannya mulai menarik lumpur seperti dua sekop yang menempel di lengannya. Beberapa menit kemudian, dia sudah menggali enam akar teratai, sebelum dia dengan cepat muncul. Itu bukan karena dia tidak ingin menggali lagi, tapi dia tidak tahan dengan suhu beku lagi. Jika dia melanjutkan lagi, mau uji menduga bahwa dia akan mati kedinginan di dasar danau. Mau uji yang basah dan basah memanjat keluar dari kolam dan menemukan bahwa lebih dari separuh bunga teratai telah menghilang mereka telah lama dimasukkan ke dalam tas penyimpanannya seolah-olah dia telah memetik rumput liar. Cepat pergi, ini bukan tempat tinggal lama. Mau uji melanjutkan roaming gilanya. Sepertinya sejak dimulainya domain elemen 5D Solate, dia telah berjalan tanpa henti. Kali ini, dia berlari selama tiga hari dan tiga malam sebelum berhenti. Bukan karena dia ingin berhenti berlari, tetapi karena dia benar-benar tidak bisa berlari lebih jauh. Selama beberapa hari terakhir ini, dia bahkan tidak tahu persis berapa banyak pil pemulihan energi yang dia makan. Mengambil nafas dalam-dalam yang besar, dan menelan pil inedia, mau uji mulai memeriksa dan memindai sekelilingnya. Di depan, ada beberapa bukit yang tidak rata. Bukit-bukit ini tampaknya meluas tanpa batas, dengan tampaknya tidak ada ujung yang terlihat. Di sebelah kirinya ada sepetak padang pasir di padang pasir, ada beberapa ukiran batu bobrok dan beberapa kolom yang miring dan miring. Di sebelah kanannya ada beberapa lahan basah. Kecuali untuk gelembung sesekali yang terbentuk di pusat rawa-rawa, tidak ada bentuk kehidupan lain. Mau uji menemukan bahwa ada juga bayangan beberapa bangunan yang ditinggalkan di padang pasir. Tidak ada yang tahu berapa ribu tahun telah berlalu untuk bangunan-bangunan ini, hanya garis pantai mereka yang masih bisa dilihat. Mau uji berjalan ke padang pasir dan menemukan ruang yang relatif kosong sebelum menggali sebuah gua besar. Setelah masuk, rasa lelahnya akhirnya menendang. Dia berlari tanpa lelah tanpa istirahat selama tiga hari dan tiga malam. Selanjutnya, dia telah mengalami perjuangan yang kuat dengan lumpur di kolam, seluruh tubuhnya sepenuhnya basah kuyup oleh kotoran dan lumpur. Meskipun dia sudah berada di panggung pembukaan saluran level delapan, mau uji tidak memiliki firasat apapun sihir. Dia hanya bisa menggunakan air jernih untuk menyekat tubuhnya dan mengganti bajunya. Adapun hal-hal seperti itu, mau uji tidak terlalu peduli dengan mereka. Setelah dibersihkan, hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil enam lotus dari tas penyimpanannya. Dia telah mengambil terate ini dan membuangnya ke dalam tas penyimpanannya. Dia bahkan tidak bisa menangani bunga lotus dengan benar. Keharuman bunga lotus meyakinkan mau uji bahwa beberapa hari terakhir tidak sia-sia. Dengan hati-hati memetik enam bunga dan menyimpannya dalam enam kotak batu giok. Setelah itu, dia dengan rapi mengemas batang dan daun teratai. Meskipun mau uji tidak tahu apa itu lotus, dia bisa menebak bahwa itu tidak sederhana. Jika tidak, itu tidak akan memiliki aroma yang menyegarkan dan menyenangkan. Yang paling penting dari teratai adalah akar teratainya. Dia tidak tahu nilai dari lotus, tetapi jika itu adalah sesuatu yang dijaga oleh binatang iblis yang kuat, akan menjadi tidak masuk akal untuk berpikir bahwa itu sederhana. Teratai pertama telah dicuci bersih dan tubuh lotus ungu terungkap. Mau uji dengan ringan memotong simpul lotus dan aroma menyegarkan menerkam ke arah hidungnya. Mau uji dengan gembira melihat lima hingga enam akar teratai yang tak terbandingkan jelas. Tidak seperti teratai darah hebat, akar lotus ini berwarna hijau dan jernih seperti tingkat tertinggi giok hijau. Akar tampaknya memiliki kehidupan sendiri karena mereka bertenaga dengan vitalitas. Akar teratai biasa terhubung, tipis dan rapuh. Di sisi lain, blut lotus roots yang berharga terbentuk secara individual dan memiliki struktur dan warna yang sangat mencolok. Akar lotus yang baru diperolehnya juga memiliki struktur yang berbeda, dan bahkan memiliki aroma tersendiri. Teratai ini benar-benar bukan sesuatu yang sederhana. Mau uji menyimpan akar lotus ke dalam kotak batu giok, sebelum menggigit lotus itu sendiri. Sebuah percobaan dari energi panas yang dingin, namun berapi-api, mengalir deras ketenggorokannya. Energi kehidupan ini tampaknya membawa seluruh tubuhnya ke kondisi paling optimal dan puncaknya. Hati mau uji melonjak gembira dan dia segera mengepalkan beberapa batu roh kelas bumi di tangannya dan mulai mengedarkan energi spiritual. Dalam setengah waktu dupa, mau uji bisa merasakan kegembiraan, dan kenaikan kultivasi yang tak ada habisnya. Belum lama ini, dia baru saja melanggar tahap pembukaan saluran tingkat 8, tapi sekarang dia tiba-tiba diambang maju ke tahap pembukaan saluran tingkat 9. Potongan-potongan batu roh kelas bumi hancur menjadi debu, dan mau uji mengambil potongan batu roh tambahan. Lulus berlalu dengan cepat di tengah-tengah kultivasi mau uji, dirinya sendiri, tidak tahu persis berapa banyak energi spiritual yang diserapnya. Pada saat ini, energi unsur dalam tubuhnya diaduk dan tampak meluap dan menghancurkan dantiannya. Kultivasinya tidak bisa naik lebih jauh, sayat seperti botol yang diisi sampai penuh, tidak bisa lagi menyimpan air lagi. Mau uji menghembuskan nafas udara yang keruh dan berhenti berkultivasi. Dia terlalu akrab dengan situasi ini, dia telah menemui kemacetan, dan dia perlu menemukan beberapa kilat untuk membuka garis meridiannya untuk terus memajukan kultivasinya. Mau uji menghela nafas jika dia ingin menggunakan sumber daya yang kaya di sini untuk maju ke tahap pembangunan roh, dia harus mencari sumber petir untuk membuka meridiannya. Dong Lun, aku sudah menyerahkan tempat itu padamu. Haruskah kamu bertekad membunuhku? Sebuah suara yang dirugikan bisa didengar, menyebabkan mau uji, yang ingin keluar, berhenti di jalurnya. Batu di tangannya dengan paksa dihancurkan menjadi beberapa bagian. Jika ada nama lain seperti Siar Woyin, yang mau uji tidak akan pernah lupakan sampai kematiannya, itu akan menjadi Dong Lun. Setelah mendengar nama ini, tangan mau uji gemetar bukan hanya tangannya, seluruh tubuhnya gemetar. Ini adalah tampilan ekstrim kemarahan. Pada saat ini, ia sangat ingin segera bergegas keluar dan hanya menelan seluruh Dong Lun ini. Setelah beberapa waktu, mau uji berhasil menenangkan dirinya. Dia tidak bisa memastikan bahwa Dong Lun ini adalah tuan muda kota yang sama dengan Lord Agung Pedang Siti. Hanya yang mati yang bisa diandalkan. Suara dingin, acuh tak acuh menjawab. Mau uji dengan hati-hati mengintip dari guanya dua pria berdiri berhadap-hadapan. Salah satunya dengan jubah abu-abu dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kuat, percaya diri dan kuat. Yang lain berada dalam jubah yang telah robek menjadi kekacauan yang mengerikan, dan ada noda darah di seluruh jubahnya. Di dadanya, sepertinya ada lubang darah. Itu hanya mau uji yang relatif jauh, dan pada saat yang sama, dia tidak berani mengungkapkan tempat persembunyiannya, jadi, dia tidak dapat dengan jelas melihat situasinya. The Supreme Sword City adalah sekte besar, terhormat. Ayahmu, Tuan Kotalohua, adalah seorang ahli dengan reputasi yang luas dan terkenal meskipun pria yang terluka berat itu menjaga terhadap pria berjubah abu-abu, mulutnya terus-menerus membujuk pihak lain. Pria berjubah abu-abu itu bahkan tidak repot-repot menunggunya selesai ketika dia memotong kedua tangannya dan menembak sepuluh berkas cahaya. Sepuluh berkas cahaya ini melilit pria yang berbicara itu. Di bawah kecemerlangan yang menyilaukan dari sepuluh sorotan cahaya, mau uji sesaat tidak dapat melihat situasi mengerikan dari pria yang terluka itu. Sepertinya dia benar, pria berjubah abu-abu ini memang Tuan Muda Kota Pedang Agung Kota, Donglun. Mau uji dengan diam-diam mengambil Tian Ji Pol dari tas penyimpanannya, dan pada saat yang sama, dia menarik napas dalam-dalam. Dari tindakan Donglun, dia bisa mengatakan bahwa dia sama berbahayanya dengan Donglun yang dia tahu. Sekarang karena musuhnya ada tepat di depannya, dia sangat tidak mau menyerah untuk membalas dendam perseteruan darah ini dengan Yan Er. Bang-bang-bang keduanya mulai bertarung. Mau uji hanya bisa berkedip putih, dan tidak bisa melihat proses pertempuran yang tepat. Mau uji tak berdaya mengepalkan tinjunya jika kultifasinya sedikit lebih tinggi, dia pasti akan keluar dan bergabung dengan orang itu untuk berurusan dengan Donglun. Namun, dengan kultifasi saat ini, keluar sama saja dengan mengirim dirinya mati. Bahkan jika mereka berhasil membunuh Donglun bersama, mau uji tidak akan bisa bertahan. Orang lain pasti akan melenyapkannya, dan tidak membiarkan dia pergi dengan informasi ini. Ada yang tidak beres, Mau uji segera menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang situasinya. Saat keduanya bertarung, mereka juga bergerak ke arahnya. Mau uji segera mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia bersembunyi di sudut, dia telah ditemukan oleh keduanya. Itu seharusnya karena agitasinya yang berlebihan ketika dia mendengar nama Donglun. Ternyata, pria yang dikejar oleh Donglun berseru dengan terengah-engah. Teman, jika aku dibunuh oleh Donglun, apakah kamu pikir kamu akan bertahan? Donglun sudah berada di tahap meningkatnya tingkat kematian Transversal 1. Setelah membunuhku, dia pasti akan datang setelah kamu. Karena itu yang terjadi, bergabunglah denganku dan urus dia. Betapa licik kawan, mau uji mengutuk dalam hatinya dan tidak merespon. Sebaliknya, ia dengan hati-hati menyiapkan Ice Burst Talisman di tangannya. The Ice Burst Talisman bisa berurusan dengan kultifator True Lake Stage, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan Transcending Mortality Stage Level 1 Donglun. Namun, mau uji khawatir tentang bagaimana membuatnya sehingga Donglun tidak akan mampu menghindari Ice Burst Talisman miliknya. Idiot! Lelaki tua ini sudah berada di Transcending Mortality Stage Level 3 tapi aku bukan lawan untuk Dongbung ini. Kau masih bertindak asatria yang dikejar oleh Donglun diperparah oleh kelambanan mau uji, seberkas cahaya telah menembus dadanya. Mau uji muncul dan berkata dengan suara penuh ketakutan, Dua senior, aku hanya di tahap pembukaan saluran, ini bukan urusanku. Aku tidak tahu apa-apa. Alasan mengapa mau uji berdiri adalah karena dia ingin membiarkan keduanya tahu bahwa kultifasinya rendah, dan bahwa tidak perlu bagi mereka untuk mengkhawatirkannya. Jika Donglun waspada terhadapnya, dia akan kehilangan kesempatannya. Donglun, bahkan jika orang tua ini di sini mati, aku tidak akan membuat segalanya mudah untukmu pria itu menerima kejutan besar ketika dia menemukan bahwa mau uji bukanlah seseorang yang bisa membantunya, dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Jika dia harus mati, dia akan menyulitkan Donglun. Dengan itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahkan panah darah. Panah darah terbang menuju tenggorokan Donglun meskipun mau uji berdiri relatif jauh, dia bisa mencium bau perut yang melengkung di darah. Wajah Donglun berubah, jelas dia bisa mengatakan kesan panah darah. Dia tidak berani bersen Mahadewa dengan panah darah saat dia melemparkan seluruh tubuhnya ke depan. Hampir pada saat yang sama, cahaya merah lain melesat keluar dari pria yang terluka parah, terbang ke arah Donglun melompat ke arahnya. Pulampu merah menyala Donglun terhuyung puluhan langkah mundur, kebetulan ke arah mau uji. Awalnya, mau uji berniat menawarkan bunga lotusnya ke Donglun dan mengejutkannya dengan ais berstalismen. Namun, dia memiliki kekhawatiran terhadap rencana itu orang yang kejam seperti Donglun mungkin bahkan tidak menunggunya berbicara dan hanya mengakhirinya. Mau uji yakin bahwa dia tidak memiliki bentuk perlawanan terhadap seorang ahli tingkat kematian melampaui tingkat satu. Sekarang karena Donglun mengejutkan ke arahnya, dia jelas terancam oleh langkah terakhir partai, sekarat. Mau uji tidak ragu dan segera memusatkan kehendak spiritual dan energi unsurnya ke ais berstalismen miliknya. Dalam waktu singkat, ais berstalismen membentuk awan putih yang memukau yang melilit Donglun yang mundur. Mau uji sangat gembira skema mengungkap dirinya sebagai seseorang yang lemah telah berhasil. Donglun berani mundur ke arahnya karena dia tidak menempatkan mau uji di matanya. Aku hanya takut kamu tidak akan datang. Setelah mengaktifkan jimat, mau uji dengan marah mengangkat Tian Ji Paul dan menyerbu ke depan dengan awan putih. Donglun melihat mau uji mengaktifkan jimatnya dan tertawa dingin di dalam hatinya. Semacam tahap pembukaan channel berani untuk merencanakan melawan dia. Itu seperti yang mau uji pikirkan, dia berani mundur ke arah mau uji justru karena dia tidak menaruh mau uji di matanya sama sekali. Meskipun dia terluka, dan bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan mau uji menyerangnya sekali, dia bahkan tidak akan mengerutkan alisnya. Namun, mau uji benar-benar merencanakan melawannya, jadi tentu saja dia tidak akan duduk diam. Dia sudah merawat banyak keluhan dari serangan tak kenal lelah orang lain. Energi unsur Donglun melonjak untuk berurusan dengan mau uji. Namun, pada saat berikutnya, wajah Donglun berubah gerakannya melambat dengan luar biasa dan energi es yang membeku meresap di sekitarnya. Energi dingin ini dengan cepat membekukan ruang di sekitarnya. Tidak baik, ini bukan jimat yang bisa dia harapkan untuk melawan. Jantung Donglun mulai berpacu cepat dan dia tidak lagi berani menyimpan energinya. Dia dengan marah mengaktifkan energi unsurnya untuk melarikan diri dari medan dingin sedingin es ini. Sayangnya, dia sudah kehilangan kesempatan. Jika dia mencoba yang terbaik pada saat-saat pertama, mungkin dia mungkin memiliki peluang untuk melarikan diri. Sekarang, dia benar-benar tidak dapat menghindari serangan dari Ais berstalismen. Kaka dalam beberapa detik saja, Donglun membeku di tempatnya. Seperti serangga yang terjebak dalam damar, dia tidak bisa melepaskan diri. Mo Woo Ji mengerahkan semua energinya dan mengayunkan Tian Ji Paul. Sebelum serangannya bisa mendarat di Donglun, itu juga dibekukan oleh Ais berstalismen. Mo Woo Ji yang tercengang bergegas mundur ke belakang. Untungnya, jimat itu belum sepenuhnya bertindak melawannya. Ada lapisan embun beku yang terbentuk di seluruh tubuhnya, tetapi dia masih bisa membebaskan diri. Ais berstalismen ini sangat mengesankan. Tetapi jika ada yang lain seperti talismen, Mo Woo Ji pasti tidak akan membelinya. Meskipun itu kuat, bahkan akan menyerang pemiliknya. Anda bisa mengatakan bahwa jika bukan karena kebetulan bahwa Donglun telah memilih untuk terhuyung-huyung ke arahnya, bergabung dengan perkiraan ekstrim Donglun tentang dirinya, Ais berstalismennya tidak akan digunakan secara efektif. Jika dia memilih untuk secara terbuka memamerkan Ais berstalismen miliknya, pada saat diambil untuk mengaktifkan jimat dan jimat itu meledak, Donglun sudah berlari jauh. Bahkan jika Donglun bodoh, dia tidak akan diam menunggu jimat Mo Woo Ji untuk mengaktifkan sebelum melarikan diri. Selanjutnya, jimat ini terikat padanya dan hanya bisa diaktifkan olehnya. Jika dia tidak memiliki keinginan spiritual, dia juga tidak akan mampu mengaktifkan jimatnya. Tidak heran mengapa benda ini hanya bernilai beberapa ribu batu roh kelasuan. Bin Siki mengatakannya dengan baik, tapi ini benar-benar jimat sampah. Donglun melotot penuh kebencian di Mo Woo Ji di dalam es. Dia tahu bahwa jika jimat ini meledak, tubuhnya akan mengikutinya dan meledak menjadi potongan-potongan kecil. Donglun benar-benar tidak mengerti bagaimana kultifator channel opening stage seperti Mo Woo Ji dapat mengaktifkan-mengaktifkan Ice Burst Talisman. Tidak hanya dia bisa mengaktifkannya, dia bahkan bisa melakukannya dalam waktu yang singkat. Ini tidak mungkin. Selanjutnya, Donglun yakin bahwa penilaiannya benar Mo Woo Ji adalah kultifator channel opening stage. Aku ingin menghancurkanmu untuk waktu yang lama, dan kamu benar-benar mengirim dirimu ke tanganku hari ini. Kamu tidak perlu khawatir sendirian ketika kamu mati. Suatu hari, aku akan pergi ke kota pedang tertinggi dan meruntuhkannya ke tanah. Aku tidak akan meninggalkan satupun anggota klan Dong Anda hidup-hidup. Mo Woo Ji bahkan tidak repot-repot menunggu embun beku dari tubuhnya dia berjalan di depan Donglun dengan sikap gembira. Dia benar-benar sangat bahagia. Sejak Yan R menderita di bawah kota pedang tertinggi, dia selalu merasa tercekik. Hari ini, dia akhirnya bisa mengambil nafas yang tepat. Meskipun prefektur Mo klan telah dirampok, itu bukan sesuatu yang dia alami sendiri. Selain itu, dia tidak memiliki banyak perasaan terhadap klan Mo dan bahkan melihatnya dengan sedikit kasih sayang. Di sisi lain, Yan R telah memperlakukannya dengan sangat baik, dan dicuri langsung dari sisinya dan dilemparkan untuk mati di kota pedang tertinggi. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Donglun bisa mendengar kata-kata Mo Woo Ji dan kedua matanya memerah karena marah dan kebencian. Sayangnya, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Peng, bagian dalam iceberg talismen mengeluarkan suara yang meledak. Tubuh Donglun diledakkan menjadi jus oleh ledakan itu U Ji coba darah dicampur dengan es, menodai merah darah es. Sebelum dia meninggal, Donglun melakukannya bahkan tidak tahu permusuhan mendalam yang dia miliki dengan Mo Woo Ji. Dia bahkan tidak percaya bahwa kematiannya terkait dengan transfer akar spiritual. Selama bertahun-tahun, klan Dong Pedang Kota Tertinggi telah membunuh banyak jenius untuk akar spiritual tertinggi mereka. Jika masing-masing keluarga mereka datang untuk membalas dendam, bahkan 10 ribu klan Dong tidak akan cukup untuk menenangkan mereka. Mo Woo Ji berjalan, mengambil Tian Ji Pol dan memberikannya dengan cepat embun beku dikutub segera menghilang. Setelah es berstalismen kehilangan efeknya, embun beku juga berubah menjadi es paling biasa. Sangat disayangkan bahwa barang-barang Donglun meledak bersamanya. Jika tidak, kawan itu pasti tidak akan kekurangan barang bagus. Teman ini sangat mampu untuk benar-benar membunuh Donglun ke Keterima Kasih telah membantuku membalas dendam melihat Mo Woo Ji menoleh, pria yang terluka parah oleh Donglun tergagap saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kamu benar-benar cukup tangguh, Mo Woo Ji menanggapi dengan dingin saat dia duduk di samping. Dia menunggu pihak lain untuk perlahan-lahan mati. Melihat kawan ini masih berusaha mendapatkan dukungannya meskipun mendekati kematian, itu pasti bukan untuk sesuatu yang baik. Jika kawan ini selamat, maka ketika mereka meninggalkan domain elemen 5D Solate, itu akan menjadi giliran Mo Woo Ji untuk mati. Anda bahkan tidak perlu menunggu untuk meninggalkan domain yang sepi, selama cedera kawan ini sembuh, maka Mo Woo Ji pasti akan mati. Hanya saja Mo Woo Ji tidak punya permusuhan dengan orang ini, jadi dia tidak mau segera mengakhiri hidupnya. Saya adalah Heaven Demon Sekte Zheng Hefei. Jika teman ini bersedia membantu saya sekali saya, Zheng Hefei, dengan ini bersumpah. Tanpa menunggu pihak lain selesai, Mo Woo Ji langsung menginterupsi kata-kata Zheng Hefei, 1. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. 2. Aku masih ingin hidup selama beberapa tahun lagi. Zheng Hefei terbatuk tanpa henti dan tidak terus memohon Mo Woo Ji untuk menyelamatkannya. Mungkin dia tahu bahwa kata-kata Mo Woo Ji benar. Dengan kondisinya saat ini, bahkan tier 5 redpil refiner mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Jika kamu memberitahuku mengapa Dong Lun mengejarmu, maka mungkin aku akan memberimu pemakaman yang layak dan mayatmu tidak akan dimakan oleh binatang iblis. Aku yakin kamu telah mendengar ini sebelumnya, jika jenazahmu dimakan oleh iblis binatang buas, akan sulit bagi anda untuk bereinkarnasi. Melihat Zheng Hefei tetap diam, Mo Woo Ji mengambil inisiatif untuk berbicara. Mengenai kesulitan bereinkarnasi, itu semua adalah cerita yang dia buat. Dia memiliki sedikit minat di tempat yang ditemukan oleh Dong Lun dan Zheng Hefei. Domain elemen 5 desolate benar-benar memiliki barang-barang bagus, dia buruk pribadi melihatnya. Zheng Hefei terus batuk darah segar, Mo Woo Ji tidak keberatan dan terus menunggu dengan tenang. Sebelumnya ketika dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Zheng Hefei memang kata-kata kebenaran. Dengan kemampuannya saat ini, dia benar-benar tidak bisa menyelamatkan Zheng Hefei dari kesulitannya saat ini. Oke aku akan memberitahumu tapi jika kamu memiliki kesempatan kamu pasti harus melewati seruling batu giok di tas penyimpananku ke adik magang junior di mensekte yang bernama Yang Yingping. Katakan padanya bahwa aku sudah bertemu akhirku di 5 unsur desolate domain Zheng Hefei sudah mengerahkan banyak upaya untuk mengatakan semua itu. Aku setuju. Di masa depan ketika aku berpikir bahwa aku cukup kuat, aku bisa membantumu dengan itu, Mo Woo Ji berkata enteng. Sebelum dia memiliki kemampuan, dia bahkan tidak akan berpikir untuk membantu Zheng Hefei. Dia tidak berpikir bahwa Zheng Hefei ini akan menjadi orang yang emosional, untuk memikirkan kekasihnya tepat sebelum dia meninggal. Meskipun dia mengerti arti kata-kata Mo Woo Ji, Zheng Hefei tidak peduli dengan berdebat saat dia terus gagap, dari sini, berjalanlah ke arah utara timur untuk satu hari kau bisa melihat gunung es di sana. Sebelum menyelesaikan kalimat ini, kepala Zheng Hefei memiringkan ke samping, napasnya berhenti sepenuhnya. Mati, Mo Woo Ji dengan hati-hati berjalan dan merasakan denyut nadinya. Zheng Hefei benar-benar mati. Dia dengan santai mengambil penyimpanan buruk dari pinggang Zheng Hefei. Setelah itu, ia menggali lubang dan mengubur Zheng Hefei di dalamnya. Adapun jus daging Donglun, Mo Woo Ji tidak bisa diganggu untuk menghadapinya. Setelah menjaga Tianji Polnya, Mo Woo Ji memastikan arah utara timur sebelum berjalan tanpa terburu-buru. Kultifasinya rendah, jadi jika dia bertemu seorang ahli seperti Zheng Hefei dan Donglun, dia pasti akan mati. Jadi dalam perjalanannya, Mo Woo Ji sangat berhati-hati. Satu hari kemudian, Mo Woo Ji berhenti. Dia tidak melihat gunung es, tetapi dia melihat lightning leopard. The lightning leopard seperti buaya petir berkaki enam, menyerang menggunakan petir. Berbeda dengan six-footed lightning krocodile, lightning leopard menyerang terutama dengan elektrobalse sementara buaya petir berkaki enam terutama menggunakan petir. The lightning leopard juga memiliki karakteristik lain itu sangat cepat. Tentu saja, Mo Woo Ji berhenti untuk petir untuk membuka meridiannya. Kultifasinya telah mencapai puncak tahap pembukaan saluran tingkat delapan dan telah menemui kemacetan. Untuk kultifator khas yang bertemu dengan botol, mungkin mereka mungkin menggunakan kehendak spiritual untuk maju ke tahap pembukaan saluran tingkat sembilan. Setelah itu, kultifasi selama beberapa tahun lagi sebelum menggunakan pil untuk memasuki spirit building. Jika bukan karena Mo Woo Ji memiliki ambisi besar, dia bisa dengan mudah menggunakan metode ini untuk maju ke spirit building. Dia telah membuka 61 meridian dan benar-benar mampu berkultifasi ke dalam tahap pembangunan roh. Sekarang Mo Woo Ji bisa membuka meridiannya, dia tentu tidak akan menggali kuburnya sendiri dengan metode seperti itu. Dia telah lama memutuskan bahwa targetnya akan menjadi jumlah meridian maksimum yang mungkin. Jika dia berada di luar, dia bisa menggunakan ruang penangkal petir untuk melubangi meridiannya. Sekarang di domain Five Elements Desolate, dia tidak bisa menemukan sumber petir yang tepat. Sekarang dia melihat Lightning Leopard, bagaimana mungkin Mo Woo Ji melepaskannya. Dia tidak akan membiarkan Lightning Leopard menyerangnya seperti buaya petir berkaki enam. Itu tidak realistis dan tidak cocok. The Lightning Leopard menyerang menggunakan elektrobals yang tidak akan cocok untuk Mo Woo Ji untuk membuka meridiannya. Alasan mengapa Mo Woo Ji memblokir Lightning Leopard ini karena pasti akan ada sumber petir tempat Lightning Leopard ini tinggal. Hanya tempat-tempat seperti Dano Petir Fog Forest Thunder yang akan cocok untuk Lightning Leopard untuk kultifasi. Sekarang bahwa Lightning Leopard muncul, pasti akan ada sumber petir. Meskipun Lightning Leopard adalah binatang setan kelas 2, yang kultifator channel pembukaan tahap biasa tidak pernah bisa berharap untuk mengalahkan, di bawah provokasi kehendak spiritual Mo Woo Ji, itu segera melarikan diri. Kultifasi Mo Woo Ji rendah, tetapi keinginan spiritualnya kuat. Dia bisa menggunakan kehendak spiritualnya untuk menekan Lightning Leopard dan mengintimidasi itu. Monster binatang sangat sensitif terhadap aura dan kekuatan. Saat kehendak spiritual Mo Woo Ji datang berlompatan, Leopard petir secara tidak sadar mengambil beberapa langkah ke belakang dan tahu bahwa Mo Woo Ji bukanlah lawan yang mudah. Semangat jagoan iblis itu menekan dorongannya untuk melarikan diri saat menembakkan bola api ke arah Mo Woo Ji. Mo Woo Ji paling tidak takut dengan serangan petir. Dia mengangkat Tian Ji Paul dan mengayunkannya ke arah bola api. Hong, bola elektro terbagi menjadi puluhan busur listrik yang mendarat di tubuh Mo Woo Ji. Uluhan kilatan petir mendarat di tubuh Mo Woo Ji dan membentuk jejak kilatan petir. Kecuali untuk jejak petir yang mendarat di lengan Mo Woo Ji, sisa petir membakar lubang di pakaian luarnya. Kecuali sedikit rasa panas di lengannya, petir yang mendarat di tubuhnya tidak mempengaruhinya sama sekali. Armor sutra alam Heaven Crow benar-benar barang yang bagus, Mo Woo Ji dirayakan dalam hatinya. Bahkan tanpa perisai sutra alami Heaven Crow, petir ini tidak akan mempengaruhinya. Dengan itu, rasa sakit yang dideritanya berkurang sedikit. The Lightning Leopard melihat bahwa bola elektro itu tidak berpengaruh pada Mo Woo Ji dan segera tahu bahwa Mo Woo Ji jauh lebih kuat dari itu. Sebagai binatang iblis yang bisa kultivasi ke kelas 2, itu punya sedikit kecerdasan Leopard Lightning memutar ekornya dan melarikan diri, menghentikan serangannya. Kekuatan serangan Lightning Leopard tidak bisa dianggap sebagai fitur terkuatnya. Fitur kelangsungan hidup utamanya adalah kecepatannya. Mo Woo Ji telah menunggu pelarian Lightning Leopard. Sekarang bahwa Lightning Leopard sudah mulai melarikan diri, dia segera mulai mengejarnya. Dia tidak bermaksud untuk menghilangkan Lightning Leopard, tetapi dia bermaksud untuk menemukan lingkungan petir yang ditinggalinya. Untuk masalah gunung es, itu telah lama dibuang oleh Mo Woo Ji. Bahkan jika gunung es memiliki bunga dewa sejati, itu harus menunggu sampai dia menemukan petirnya. Mengejar belakang Lightning Leopard membuat Mo Woo Ji menyadari betapa salahnya dia. Kecepatan Lightning Leopard beberapa kali lebih cepat dari kecepatannya. Dalam waktu setengah dupa, dia hanya bisa melihat bayangan menghilang dari Lightning Leopard. Beberapa waktu kemudian, bahkan bayangan itu benar-benar hilang. Mo Woo Ji tanpa daya berhenti di tengah jalan. Dia telah gagal. Kaka! Peng! Ledakan berturut-turut memecah kesunyian, diikuti oleh kegirangan Mo Woo Ji. The Lightning Leopard mungkin telah lenyap, tetapi dia benar-benar menemukan sebuah danau petir. Leopard petir telah menghilang di dalam danau petir. Baut petir di dalam danau petir melesat tanpa henti, menangkis genangan air di bawahnya, menyebabkan suara patuh yang konstan. Kenapa Mo Woo Ji masih peduli dengan Lightning Leopard? Dia segera berlari menuju danau petir. Untungnya, danau petir itu tidak terlalu jauh. Berdiri di pinggiran danau petir, dia bisa merasakan intensitas petir. Itu beberapa kali lebih kuat dari danau petir kembali di Thunder Fog Forest. Bahkan kilatan petir tempering ruangan itu tidak mengesankan seperti ini. Namun, Mo Woo Ji tidak ragu lama dia sekarang berada di puncak tahap pembukaan saluran level 8, dan dia memiliki seperangkat baju sutra alami Heaven Crow. Dia pasti akan bisa bertahan di bawah intensitas tinggi ini. Mo Woo Ji mendarat di danau petir dalam beberapa langkah. Saat dia menghonsumsi botol larutan pembuka saluran, dua petir turun. Tanpa menunggu kilat mendarat di dia, Mo Woo Ji mengambil inisiatif untuk mengangkat tangannya melawan petir. Dengan bantuan kehendak spiritualnya, dan kultivasi yang ditingkatkan Mo Woo Ji, petir ini dengan mudah ditarik ke dalam garis meridiannya. Kaka, dengan hanya dua kilat ini, meridian ke-62 Mo Woo Ji dibuka lebih dari setengah. Beberapa baut lagi mendarat. Di bawah penggunaan konstan Mo Woo Ji dari keinginan spiritualnya dan teknik kultivasi, meridian ke-62-nya terbuka. Terlalu mudah, Mo Woo Ji tertawa dan mengambil sebotol larutan pembuka saluran dan menenggaknya. Ini adalah pertama kalinya Mo Woo Ji sangat mudah bagi Mo Woo Ji untuk menggunakan petir untuk membuka meridiannya. Sebelumnya, dia selalu dipukul dekat pintu kematian. Kali ini, dia memiliki armor sutra alami Heaven Crow. Dengan pengecualian beberapa kilat, petir akan langsung diblokir oleh armor. Hanya kedua lengannya yang merasakan sakit. 63-64 Kakak-kak kali ini, Mo Woo Ji langsung melakukan tujuh petir kedua lengannya. Tujuh kilatan petir merobek seluruh jubahnya dan kekuatan tulang merobek memasuki meridian ke-72 Mo Woo Ji. Rasa sakit yang hebat menyerangnya, menyebabkan dia kehilangan stabilitasnya. Itu terlalu banyak. Untungnya, Mo Woo Ji telah mengalami rasa sakit yang jauh lebih dahsyat sebelumnya, dan dia berhasil memandu seluruh kilat ke meridian 72-nya. Hanya dalam serangan tunggal ini, meridian 72-nya langsung diserang. Begitu meridian 72-nya dibuka, Mo Woo Ji merasakan perubahan kualitatif di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Mo Woo Ji menghembuskan nafas kuat dan menenggak botol lain larutan pembuka saluran. Dia masih memiliki lima botol lagi solusi pembukaan saluran padanya, sesuai dengan kecepatan saat ini, dia setidaknya bisa membuka meridian 75-nya atau bahkan 76-nya. Saat dia menelan larutan, dia bisa merasakan panas kecil menyebar ke tenggorokannya sebelum menghilang sepenuhnya. Hati Mo Woo Ji yang tenggelam dia telah siap untuk situasi ini, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Ini sudah kedua kalinya ini terjadi, ini pertama setelah meridian ke-36 dibuka. Dia telah memikirkan cara-cara untuk meningkatkan solusi pembukaan saluran, tetapi situasi itu terjadi lagi setelah meridian 72-nya dibuka. Sepertinya dia perlu meningkatkan solusi salurannya lagi. Mo Woo Ji berbalik dengan kecewa. Ini adalah tempat terbaik untuk marah dan membuka meridiannya, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki solusi pembukaan saluran. Hong, kaca pada saat itu Mo Woo Ji berbalik, petir 10 kali lebih tebal dari yang sebelumnya turun dan menabrak punggung Mo Woo Ji. Ah Mo Woo Ji batuk darah dan seluruh tubuhnya dikirim terbang kembali ke danau petir. Rasa sakit robekan yang familiar bisa dirasakan sulit bagi Mo Woo Ji untuk berjuang. Dia tahu bahwa setidaknya 7 hingga 8 tulang-tulang belakang dan tulang rusuknya telah dipatahkan dengan serangan itu, dan organ internalnya telah mengalami kerusakan berat. Untungnya hanya ada satu kilat itu. Jika yang lain datang, dia pasti akan mati. Mo Woo Ji dengan susah payah mengambil beberapa pil penyembuhan dan menelannya saat dia berjuang untuk meninggalkan danau petir. Jika bukan karena armor sutera alam Heaven Crow, dia akan langsung diserang sampai mati oleh petir tebal itu. Dia benar-benar memiliki pandangan ke depan yang baik ketika dia membelinya. Namun, Mo Woo Ji lebih suka tidak memiliki pandangan jauh ke depan jika dia bisa menghindari penderitaan seperti ini. Teman, apakah kamu butuh bantuan? Suara yang tidak terburu-buru terdengar. Mo Woo Ji berjuang untuk mengangkat kepalanya. Mo Woo Ji melihat seorang pria, tampan muda berdiri di luar danau petir. Dia memiliki alis yang gagah dan hidung yang lurus, mulutnya tersenyum lembut dan hangat. Pria itu tidak melihat Mo Woo Ji seperti dia akan melihat seseorang berjuang untuk bertahan hidup. Sebaliknya, ia tampak mengagumi pemandangan bulan Purnama oleh danau yang indah. Mo Woo Ji melihat ini dan tidak bisa tidak menghela nafas dalam, jika ini adalah bumi, kawan ini pasti akan menjadi bahan superstar. Tidak hanya sosoknya yang sempurna, dia juga tampan, dan suaranya serta perilakunya sempurna. Semua ini sangat alami, dan dia tampaknya tidak memiliki sedikit kepura-puran. Pil Master Mo, suara yang tercengang bisa didengar, kali ini dari seorang wanita. Itu milik seseorang yang Mo Woo Ji kenal, Ku Wan R. Pura-pura, Ku Wan R ada di sini bersama dengan pria muda yang tampan. Efek dari pil penyembuhan telah menendang. Dengan tarikan yang kuat, Mo Woo Ji keluar dari danau petir. Terima kasih, teman, aku tidak butuh bantuan untuk saat ini. Setelah memanjat keluar dari danau petir, Mo Woo Ji bersandar di batu besar, menelan beberapa pil dan menjawab dengan tertawa. Pemuda tampan sepertinya tahu pikiran Mo Woo Ji, dia tersenyum samar dan tidak banyak bicara. Ku Wan R sudah melangkah maju dan bertanya dengan mendesak, Pil Master Mo, kamu baik-baik saja. Bagaimana kamu berakhir di sebuah danau petir? Mo Woo Ji menghirup beberapa suap udara sebelum menjawab, saya melihat ramuan spiritual di dalam danau petir, jadi saya ingin menggalinya. Saya tidak berharap baut petir menjadi begitu kuat, saya hampir tidak berhasil memanjat keluar. Ai, benar-benar ada Lightning Splitting Grass sosok pemuda tampan itu berkedip dan bayangannya menerjang ke danau petir. Ketika dia muncul, dia memegang rumput biru di tangannya. Lightning Splitting Grass, Mo Woo Ji mendapat kejutan, dia hanya membohongi buta, tapi pemuda ini benar-benar berhasil mengambil kembali Lightning Splitting Grass. Harga Lightning Splitting Grass adalah astronomi karena itu adalah ramuan yang sangat langka. Rumput ini hanya bisa tumbuh di dalam danau petir. Itu menyerap esensi petir untuk tumbuh, tetapi juga bisa menghindari petir. Dalam sebuah danau petir, kecuali untuk beberapa binatang setan, itu sangat sulit bagi tumbuhan spiritual untuk bertahan hidup. Lightning Splitting Grass ini adalah salah satu dari sedikit ramuan ini. Ketika petir menyerang, rumput ini akan dapat mengalihkannya. Tentu saja, Lightning Splitting Grass kelas rendah tidak akan mampu mengalihkan petir tebal yang menghantam Mo Woo Ji. Meski begitu, Lightning Splitting Grass sangat berharga. Itu adalah harta yang tak tertandingi untuk kultifator afinitas petir. Pada saat yang sama, Mo Woo Ji tercengang oleh kultifasi kawan ini. Dari kecepatan yang dia tampilkan, Mo Woo Ji tahu bahwa orang ini jauh, jauh lebih kuat darinya. Pemuda tampan membawakan rumput di depan Mo Woo Ji, kamu menemukan ini dulu, jadi aku membantumu mengambilnya. Mo Woo Ji memandang kawan ini dengan ragu. The Lightning Splitting Grass memiliki harga tinggi, itu setidaknya ramuan spiritual tier 6 tapi dia hanya memberikannya. Kecuali dia mencoba menunjukkan kemurahan hatinya di depan Ku Wan Er. Tapi itu tidak benar. Dengan sosok dan temperamennya, dia tidak perlu memberikan rumput pemintalan petir ini untuk mendapatkan bantuan Ku Wan Er. Kamu yang kamu gali, jadi itu bukan milikku. Lagi pula, ini bukan ramuan yang kutemukan. Mo Woo Ji menggelengkan kepalanya dan tidak ragu-ragu untuk menolak niat baik kawan ini. Dia hanya berbicara buta sebelumnya. Dia tidak memiliki bagian untuk bermain dari penemuan kepanen dari Lightning Splitting Grass. Dia tidak ingin memanfaatkan orang lain. Di samping, Ku Wan Er dengan bersemangat berkata, Pil Master Mo, ini adalah senior surga iblis sekte Ho Yucheng. Senior Ho tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Karena Anda menemukannya, Anda harus menyimpannya. Tidak ada menjadi malu. Mo Woo Ji dengan ringan tersenyum. Ho Yucheng tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi apakah itu berarti saya ingin melucuti orang lain? Tentu saja, itu tergantung pada apa yang saya lepaskan. Ini hanyalah rumput pemisah petir, dan bukan kristal penempa jiwa yang tak terukur. Ini bukan milikku, dan saudara Ho tidak berhutang apapun padaku. Jadi aku tidak akan mengambil rumput pemintalan petir ini. Mo Woo Ji berbicara dengan jelas, tapi dia berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ho Yucheng sedikit terkejut sebelum beralih ke Ku Wan Er dan bertanya, Junior Wan Er, ini harus menjadi Pil Master Mo yang Anda sebutkan sebelumnya. Ya, dia Mo Woo Ji. Dia adalah orang yang memberi saya gelang ini, jawab Ku Wan Er. Ho Yucheng tertawa dan berkata, karena itu yang terjadi, Wan Er Junior dapat memiliki tangkai Lightning Splitting Grass ini. Melihat bahwa baik Mo Woo Ji dan Ho Yucheng tidak menginginkan rumput pemintalan petir ini, Ku Wan Er memutuskan untuk menyimpannya. Pil Master Mo, bagaimana kamu berakhir di sini? Ku Wan Er bertanya setelah menjaga Lightning Splitting Grass. Dia awalnya ingin bertanya pada Mo Woo Ji mengapa dia di sini dengan level kultivasi yang rendah. Dan sejak dia masuk, mengapa dia datang sejauh ini? Mengingat langkah Mo Woo Ji dengan berjalan kaki, bahkan jika dia tidak berhenti untuk beristirahat, dia seharusnya tidak sampai di sini begitu cepat. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Mo Woo Ji sebenarnya telah berlari selama beberapa hari dan malam hanya untuk mendapatkan sejauh ini. Mo Woo Ji berkata tak berdaya, aku tidak tahu. Aku terus berjalan dan ketika akhirnya aku berhenti, aku sudah tiba di sini. Ku Wan Er melihat kengganan Mo Woo Ji untuk mengatakan yang sebenarnya sehingga dia tidak menanyainya lebih jauh. Sebaliknya, Ho Yucheng mengambil inisiatif untuk bertanya, Saudara Mo, ada sebuah gunung es di dekatnya dan saya pernah mendengar bahwa itu memiliki dua bunga dewa sejati dari es dan atribut air. Apakah Anda ingin mengikuti kami untuk memeriksanya di luar? Mo Woo Ji menatap kosong sejenak. Dong Lun keluar untuk membunuh Zheng Hefei karena dia takut bahwa rahasia gunung es mungkin terungkap tetapi semua orang tahu tentang itu sekarang. Ku Wan Er buru-buru mengatakan, Senior Ho, Pil Master Mo hanya di tahap pembukaan saluran sementara semua orang yang akan menuju ke gunung es adalah ahli. Saya pikir itu tidak cocok untuk Pil Master Mo pergi. Ho Yucheng tertawa, Aku merasa bahwa meskipun hanya di tahap pembukaan saluran, Saudara Mo memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk memasuki gunung es. Seniorku, bagaimana kalian semua mengetahui tentang gunung es? Mo Woo Ji sangat ingin tahu tentang ini. Ku Wan Er menjawab, Ini bukan hanya kita, setidaknya seratus orang lain tahu tentang gunung es di daerah ini juga. Mereka juga sadar akan keberadaan bunga dewa sejati di gunung es. Apakah Anda pernah untuk penjualan lelang Wan Dao House? Peta yang mereka lelang melukiskan area ini. Kembali ke pelelangan, Ia memperkirakan bahwa rahasia-rahasia peta tidak akan aman dan ia benar ketika rahasia-rahasia itu benar-benar terungkap. Mo Woo Ji tidak pernah tertarik pada Flower of the True Gods dan karena begitu banyak orang mengetahui tentang hal itu, dia menolak gagasan menuju gunung es. Itu akan menjadi lelucon bagi seseorang seperti dia untuk pergi dan bersaing dengan para ahli ini untuk Flower of the True Gods. Oh ya, seniorku, apakah benar ada kristal pematrian tak terukur dalam domain 5 unsur yang tenang? Mo Woo Ji dengan santai bertanya pada Ku Wan Er sebelum dia pergi saat dia ingat bahwa dia masih tidak tahu di mana menemukan kristal soul forging yang tak terukur. Ho Yu Cheng, yang berdiri di samping, berkata, ini adalah alami untuk domain elemen 5 desolate untuk memilikinya karena kristal pertahankan jiwa tak terukur adalah harta kelas atas. Itu bahkan bernilai lebih dari bunga dewa sejati. Saya pernah mendengar bahwa item ini hanya bisa tumbuh di bawah kondisi dingin yang mengapa ada kemungkinan kristal soul tempat tak terukur muncul di tempat kita menuju. Setelah mendengar ini, Roh Mo Woo Ji terangkat dan dia berkata, Seniorku, Saudara Ho, saya ingin beristirahat sebentar untuk pertama kalinya. Apakah mungkin bagi saya untuk mengikuti Anda berdua bergabung dengan kerumunan sesudahnya? Ho Yu Cheng tersenyum dan berkata, Tidak masalah sama sekali. Tolong istirahatlah dengan baik Saudara Mo, kita akan pergi dua hari kemudian karena kita juga sedikit lelah. Satu harus mengakui bahwa Ho Yu Cheng berbicara dengan sikap yang indah saat ia menunjukkan rasa hormat yang cukup bahkan ke kultifator channel opening stage seperti Mo Woo Ji. Karena Ho Yu Cheng sudah mengatakannya, Kuan Er secara alami tidak membantah. Selain itu, dia masih berhutang budi pada Mo Woo Ji. Saat Ho Yu Cheng dan Kuan Er pergi, Mo Woo Ji segera mengeluarkan pil penyimpan spirit, mengepalkan beberapa batu roh kelas bumi dan mulai mengedarkan energi spiritualnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pil untuk kultifasi dan itu hanya karena dia terluka parah oleh petir sebelumnya. Sebagian besar energi spiritual di sekitarnya benar-benar diserap oleh Mo Woo Ji, yang awalnya di puncak tahap pembukaan channel 8. Dia kemudian berhasil maju melewati tahap pembukaan channel 8 ke tahap pembukaan saluran tingkat 9. Ketika energi dasar di sekitar Mo Woo Ji mulai beredar, kecepatan pemulihannya meningkat teman dosli. Setelah lebih dari 2 jam, Mo Woo Ji mengeluarkan teriakan nyaring sebelum berdiri. Tahap pembukaan saluran tingkat 9. Selain itu, lukanya pulih jauh lebih cepat karena tingkat kemajuannya. Memajukan dari level 8 ke level 9 semudah saluran terbentuk ketika air datang. 1. Dia membersihkan diri sebelum berganti pakaian baru. Meskipun dia masih terlihat babak belur, dia jelas terlihat jauh lebih baik dibandingkan ketika dia pertama kali merangkak keluar dari Danau Petir. Saat Mo Woo Ji keluar, dia melihat Hou Yu Cheng dan Ku Waner bercakap-cakap dari kejauhan. Melihat Mo Woo Ji berjalan keluar, duo itu berjalan mendekat. Saat mata Hou Yu Cheng jatuh ke tubuh Mo Woo Ji, matanya bersinar saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Selamat, saudara Mo, maju sekali lagi. Mo Woo Ji juga menangkup tinjunya saat dia menjawab, dibandingkan dengan Bro Terho, level kultivasi saya benar-benar tidak banyak. Setelah mendengar tangisan Mo Woo Ji barusan, Ku Waner tahu bahwa ada peningkatan kekuatan Mo Woo Ji lagi. Dia sangat terkejut karena mengingat akar spiritualnya yang buruk, dia seharusnya pulih dari luka-lukanya. Siapa yang tahu bahwa dalam waktu hanya 2 jam, bukan hanya luka Mo Woo Ji yang hampir sepenuhnya pulih, Ia juga berhasil maju ke level tahap pembukaan saluran berikutnya. Pil Master Mo, apakah Anda benar-benar memiliki akar spiritual kelas rendah? Ku Waner mau tidak mau bertanya. Mo Woo Ji tertawa terbahak-bahak, saya berharap saya tidak memiliki akar spiritual yang buruk juga. Kasihannya adalah bahwa beberapa kali saya menguji, mereka semua membuktikan bahwa saya hanya memiliki akar spiritual kelas rendah. Jika tidak, saya tidak akan direduksi menjadi hanya penyuling pil tamu di sebuah sekte. Untungnya, meskipun aku memiliki akar spiritual yang buruk, persepsiku masih layak, itulah sebabnya aku masih bisa maju sesekali. Hou Yu Cheng berkata dengan nada serius, Bro Thermo memiliki ketekunan dan semangat yang besar jadi saya yakin prestasi masa depan Anda pasti tidak akan lebih rendah dari saya. Ku Waner tahu bahwa ini hanyalah kata-kata baik Hou Yu Cheng karena Mo Woo Ji tidak bisa dibandingkan dengan kejeniusan Heaven Demon Sekte yang akan memasuki istana surga mencari. Untuk mencegah Ku Waner bertanya lebih lanjut tentang akar spiritualnya, Mo Woo Ji mengambil inisiatif untuk bertanya pada Hou Yu Cheng, Saudara Hou, aku pernah mendengar bahwa senior surga iblis sekte yang yingping benar-benar layak. Boleh aku tahu apakah ini adalah benar? Haha, Saudara Mo memang seorang pria temperamen. Junior apprentice suster yang yingping memang murid jenius surga iblis sekte saya. Selain penampilannya yang tak tertandingi, tingkat kultifasinya pasti tidak lebih rendah dari saya. Jika Saudara Mo tertarik pada junior magang adik yang yingping, aku bisa memperkenalkanmu padanya. Hou Yu Cheng tertawa saat dia berkata tanpa mempertimbangkan bahwa Mo Woo Ji mungkin tidak layak untuknya. Mo Woo Ji menggelengkan tangannya dengan cepat, bagaimana bisa seseorang dengan tingkat kultifasi yang rendah seperti aku pernah merayu senior yang aku dengan santai bertanya tentang itu karena aku telah mendengar orang membicarakannya. Hou Yu Cheng berkata tanpa mengatakan kata-katanya, Saudara Mo tidak perlu meremehkan diri sendiri karena mengingat kualitas akar spiritual Anda, itu sudah sangat mengesankan untuk menjadi penguji pil tingkat 3. Ini bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah oleh siapapun. Saya percaya bahwa Brother Mo pada akhirnya akan berhasil masuk ke istana surga mencari setelah keluar dari 5 elemen desolate domain, baik adik kelas junior sister yang ping dan saya akan menuju istana mencari surga. Kami pasti akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Ini semua adalah masa depan. Seniorku dan Brother Hou, mengapa kita tidak menuju ke Gunung Es sekarang? Mo Woo Ji menduga bahwa Hou Yu Cheng mungkin masih memiliki keraguan padanya setelah melihatnya terluka dalam petir danau. Baiklah Ku Waner menyadari bahwa Mo Woo Ji tidak memiliki gelang di pergelangan tangannya setelah menyelesaikan kalimatnya, Pil Master Mo, apakah kau kehilangan gelangmu? Mo Woo Ji menjawab dengan canggung, Aku mungkin kehilangannya di danau petir. Lupakan, Aku akan mengikuti di belakang seniorku dan aku yakin aku akan mengingat kembali rute itu. Mo Woo Ji tidak kehilangan gelangnya di danau petir tetapi menjatuhkannya kembali ke gua. Ketika dia ketakutan oleh binatang iblis itu, dia bahkan tidak mengambil satu potong pakaian, apalagi sebuah gelang. Dia melihat gelang kembali di tubuh Zheng Hefei. Namun, dia tidak berani mengambil gelang Zheng Hefei karena siapa yang tahu jika dia menandai gelangnya dengan notasi khusus apapun. Itu hanya sebuah gelang, itu tidak terlalu banyak perbedaan. Seperti yang saudara abaikan, saya tidak berpikir mereka tidak akan membiarkan satu orang keluar hanya karena dia tidak memiliki gelangnya. Bersamanya, Hou Yu Cheng tertawa saat dia menambahkan. Mereka bertiga berubah arah sebelum bergegas pergi. Baik Kuaner dan Hou Yu Cheng tidak bergerak dengan kecepatan tercepat mereka untuk memastikan Mo Woo Ji dapat menyusul mereka. Hou Yu Cheng bahkan menjelaskan kepadanya tentang banyak orang, benda dan asal-usul dari sekte yang berbeda di jalan mereka. Meskipun mereka bergegas, Mo Woo Ji tidak merasa bosan sama sekali dan dia bahkan belajar banyak darinya. Setengah hari kemudian, mereka bertiga mulai merasakan hawa dingin yang mengingatkan Mo Woo Ji pada ais berstalismen. Ketika mereka bergerak maju, rasanya seolah-olah mereka bergerak lebih dekat ke jantung ais berstalismen. Setelah setengah waktu dupa, hamparan pegunungan es terus-menerus muncul di garis pandang Mo Woo Ji. Bentangan pegunungan es yang terus-menerus ini menyerupai hamparan perbukitan yang tak terbatas, satu demi satu tanpa akhir yang terlihat. Di balik kedalaman pegunungan es, Mo Woo Ji melihat gunung es yang sangat tinggi di mana puncaknya terlalu tinggi untuk dilihat. Gunung es Humongous ini terletak di antara banyak gunung es yang lebih pendek mirip dengan Derek dalam kawanan ayam. Pantulan cahaya matahari oleh gunung es membuat mata Mo Woo Ji sedikit tidak nyaman. Mo Woo Ji telah melupakan kedinginan di depan pemandangan indah dari pegunungan es. Itu adalah gunung es tertinggi yang banyak orang telah jelajahi. Kita harus bergegas juga, Kuaner menunjuk ke gunung es yang sangat tinggi saat dia berbicara. Apa yang dikatakannya benar, memang ada aliran orang yang terus-menerus berpergian ke dan dari sana. Itu sangat jelas karena bayangan mereka tercermin dengan latar belakang. Trio itu bergegas saat mereka bergegas ke wilayah yang menahan banyak gunung es yang lebih kecil. Setelah melangkah ke wilayah dengan pegunungan es yang lebih kecil, Mo Woo Ji menyadari betapa sulitnya berlari cepat di sini. Di mana-mana beku dan jalan yang licin di bawah kaki mereka begitu licin sehingga mereka bisa dengan mudah jatuh dan jatuh. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa terluka dengan jatuh ke es yang tajam. Gunung es yang sangat tinggi tampak dekat tetapi sebenarnya sangat jauh. Trio menghabiskan satu jam penuh untuk mencapai kaki gunung es. Lebih dari seratus orang berkumpul di kaki gunung es dan sebenarnya ada lebih banyak orang berlari di sini. Mo Woo Ji memperhatikan bahwa beberapa bayangan sudah menskala gunung yang dingin tetapi tampaknya sangat sulit untuk melakukannya karena permukaannya yang licin. Untuk naik, seseorang harus terus mengukir pijakan. Namun, es beku itu sangat keras dan butuh satu orang setengah hari untuk mengukir hanya setengah pijakan. Ayo kita periksa juga, Kuaner berbalik dan memberitahu Hou Yu Cheng saat dia melihat beberapa kultifator sudah mendaki gunung yang dingin. Segera setelah Kuaner selesai berbicara, angin kencang bertiup dan kultifator yang mendaki gunung terlempar dan menghilang. Selain itu, pijakan yang dia pahat sebelumnya juga diperhalus. Satu ini adalah terjemahan bahasa Inggris untuk idiom sui dao kuceng yang berarti bahwa ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Mulut Kuaner menganga karena kata-kata tidak lagi keluar. Dia melihat sekeliling pada orang-orang di sekitarnya, dan sepertinya tidak ada yang merasa terkejut. Jelas? Ini bukan pertama kalinya hal semacam itu terjadi. Saat ini, beberapa kultifator yang terpesona oleh prahara terburu-buru meluncur ke bawah. Mereka bahkan tidak mendaki gunung es selama beberapa menit, tetapi jika mereka terus mendaki lebih tinggi, itu akan menjadi lebih berbahaya. Tidak ada yang bisa memastikan apakah benar ada Flower of the True Gods di atas sana. Jika tidak ada dan kita naik ke sana, bukankah kita akan membuang-buang upaya kita? Seorang kultifator perempuan menatap gunung es yang mengjulang tinggi dan meratap. Gunung itu sangat tinggi, bahkan puncaknya pun tidak bisa dilihat. Tidak ada yang menanggapi kata-katanya. Apakah atau tidak ada bunga dari dewa sejati, mereka akan tahu itu dengan baik di hati mereka sendiri. Mereka yang memilih untuk tidak percaya itu bisa pergi maka akan ada satu pesaing yang kurang. Hou Yucheng tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Teman, aku merasa bahwa Solo ini bertindak dan bersaing di antara kami sendiri tidak akan berhasil. Bahkan jika seseorang di sini berhasil mencapai puncak, akan sulit untuk turun. Kamu ini apa? Seorang pria besar dengan wajah penuh jenggot dengan dingin melirik Hou Yucheng. Dia sudah berada di Yuan Dan Stage, dan Hou Yucheng ini jelas tidak di Yuan Dan Stage, namun dia berani mengeluarkan omong kosong seperti itu. Hou Yucheng mempertahankan senyum di wajahnya, tidak sedikitpun diperparah saat dia berkata, Aku bukan apa-apa, aku Hou Yucheng dari surga iblis sekte. Mendengar bahwa Hou Yucheng berasal dari surga setan sekte, pria berjanggut besar itu tidak terus meremehkannya. The Heaven Demon Sec adalah salah satu dari tiga surga, sekte Heaven Sword Island, surga Arya Palace dan Heaven Demon Sec. Jangan meremehkannya karena itu adalah yang terakhir di antara ketiga sekte, sekte ini mempraktikan beberapa seni aneh dan okultisme. Anda mungkin tiba-tiba mati dan Anda masih tidak mengerti apa yang terjadi. Apakah saudara Hou punya ide yang lebih baik? Orang lain berdiri dan mengepalkan tinjunya ke arah Hou Yucheng. Aku tidak berani, Hou Yucheng dengan anggun mengepalkan tinjunya untuk mengembalikan gerakan itu sebelum berkata di gunung, angin dingin bertiup dan bersiul, semakin tinggi kau pergi, semakin kuat angin. Apa yang aku sarankan adalah agar semua orang bekerja sama untuk mengukir langkah-langkah ke dalam es. Ini adalah cara paling hemat dan aman untuk naik. Bukankah orang-orang yang datang setelah kita mendapatkan beban bebas dari upaya kita? Pria berjanggut besar itu mengerutkan kening dan berkata, Hou Yucheng tersenyum samar tapi tidak menanggapi kata-kata pria berjenggot besar. Pria berjenggot besar itu mendengus meskipun kultifasinya lebih tinggi dari Hou Yucheng, dia tidak berani membuat keributan di sini. Seorang kultifator tipis dan kecil mengambil inisiatif untuk mengatakan, ketika kita mendaki gunung, angin kencang akan menyamakan tangga di belakang kita dalam waktu singkat. Tetapi dengan begitu banyak dari kita yang naik, pasti tidak akan ada banyak bunga dewa sejati. Kemudian, distribusi akan menjadi masalah. Pria berjenggot besar itu menatapnya dengan galak, distribusi. Siapapun yang mampu akan berjuang untuk itu, yang lain hanya bisa mengacau. Beberapa kultifator spirit building stage sadar diri mundur dari kelompok. Dengan kultifasi mereka, mengambil bagian hanya akan membuka jalan bagi orang lain. Melihat bahwa Mo Uji tidak memiliki niat untuk mundur, Kuan R sedikit mengerutkan alisnya dan mengambil inisiatif untuk mencegahnya. Pil Master Mo, mengapa Anda tidak tinggal di sini sekarang? Mo Uji tersenyum ringan, tidak apa-apa, aku juga bisa ambil bagian dalam menggali tangga. Itu selalu baik untuk mendapat bantuan tambahan. Puih, seorang wanita mendengar kata-kata Mo Uji dan tidak bisa menahan tawa keras. Seluruh tubuh Mo Uji tidak berdenyut dengan spiritualitas sebaliknya, itu polos dan tenang seperti manusia biasa. Sebagai seorang kultifator, siapapun bisa mengatakan bahwa bakat Mo Uji rendah, dan kultifasinya biasa saja. Bagaimanapun, semakin kuat kultifator, semakin kuat spiritualitasnya. Anak kecil, kamu seharusnya tidak berada di panggung roh bangunan kan? Jika kamu naik, semua yang kamu lakukan adalah menggali langkah. Kamu hanya harus tinggal di sini, bahkan jika ada banyak bunga dewa sejati, tidak akan ada cukup untukmu, wanita yang tertawa dengan keras menambahkan. Wajah wanita itu biasa-biasa saja dan pidatonya membawa nada mengejek, tapi Mo Uji tahu dia tidak jahat dalam hatinya. Dia harus tahu bahwa dengan kultifasi yang rendah, mengikuti mereka hanya akan membuang-buang usahanya. Pada akhirnya, dia mungkin bahkan tidak bisa mencapai puncak. Mo Uji tertawa, Senior, terima kasih banyak atas niat hangatmu, tapi aku selalu suka helping lain sejak saya masih muda. Saya bahkan tidak takut untuk membantu orang tua yang jatuh, apalagi yang menggali beberapa langkah. Mampu membantu saudara dan saudari senior di sini adalah kehormatan saya. Banyak kultifator di sana tercengang oleh kata-kata Mo Uji, bahkan Hou Yucheng tidak mengerti maksud di balik kata-kata Mo Uji. Tapi semua orang bisa mengerti arti di balik kalimat terakhir Mo Uji bahkan dengan kultifasi rendah Mo Uji, dia bersedia mengambil risiko untuk menggali tangga es. Di sisi lain, itu adalah pria berjenggot besar yang mulai tertawa ketika dia berkata kepada Mo Uji, kamu anak yang menjanjikan. Dengan itu, dia berbalik dan menatap Hou Yucheng, sekarang ada lebih dari 60 orang yang bersedia untuk pergi bersama. Kau akan mengalokasikan tenaga, dan kami akan mulai sekarang. Yang lain juga berbalik untuk melihat Hou Yucheng, jelas berharap dia memimpin mereka dengan ide menggali tangga. Hou Yucheng menggenggam tinjunya dan berkata, awalnya, saya akan menyarankan membelah menjadi dua kelompok, tapi karena hanya ada 63 orang sekarang, saya akan menyarankan semua orang untuk bekerja sama untuk menggali tangga es melengkung ke atas. Gunung es itu sulit, dan itu akan sangat sulit untuk satu orang. Tetapi jika kita semua bekerja bersama, itu akan lebih dari 10 kali lebih mudah. Oke, kita akan melakukan itu. Pria berjanggut besar menepuk tangannya dan mengambil harta ajaibnya itu adalah peniup skala halus yang bagus. Yang lain juga tidak memiliki perselisihan dan mereka masing-masing mengeluarkan harta ajaib mereka. Mou Ji hanya memiliki Tian Ji Polnya sehingga dia hanya bisa melakukannya. Harta sihirmu adalah tiang logam. Ku Wan Er sedikit tidak bisa berkata-kata. Itu bukan seolah-olah tidak ada kultifator yang menggunakan tiang sebagai senjata tetapi mereka sangat langka seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Untuk seseorang dari kultifasi Mou Ji yang berani menggunakan tiang sebagai harta ajaib, dia pasti harus menjadi yang pertama. Bagus. Unik. Haha. Pria berjenggot besar itu tertawa saat dia mengambil tempatnya. Hou Yucheng juga agak tercengang. Dia selalu berpikir bahwa harta sihir Mou Ji akan menjadi sesuatu yang berhubungan dengan petir, tidak akan pernah dia berharap bahwa Mou Ji hanya akan mengambil sebuah tiang logam. Dia segera mendapatkan kembali wajahnya saat dia berkata dengan keras, semuanya, mari kita mulai. Hong 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 harta sihir berganda itu mendarat di gunung es pada saat yang sama, menyebabkan getaran yang kuat. Dengan energi unsur yang diinfuskan dalam serangan itu, serangan tunggal mampu mematahkan sebuah langkah di gunung es yang keras. Semua orang merayakannya. Mendaki gunung benar-benar membutuhkan upaya gabungan semua orang. Ini jelas bukan hasil sederhana satu plus satu. Ini jauh melebihi itu. Karena kultifasi Mou Ji adalah yang terendah, ia ditugaskan untuk berada di sisi ekstrim. Ini adalah tempat yang paling berbahaya, tetapi dia tidak dalam posisi untuk menolaknya. Setelah memastikan bahwa tempat ini mungkin memiliki kristal penempa jiwa yang tak terukur, dia memutuskan untuk mendaki. Untungnya, kekuatan serangan Mou Ji dengan Tian Ji Pol tidak buruk, dan sisanya tidak menyangkal partisipasinya. Selanjutnya, bagi yang lain di sini, kultifator channel opening stage seperti Mou Ji pasti tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan Flower of the True Gods, jadi dia hanya mirip dengan tenaga kerja bebas. Suara eksplosif dapat didengar, ampas es terbang, kerumunan berhasil perlahan naik ke atas. Di belakang mereka, jalan es berbentuk es, bisa terlihat meliuk ke atas. Hanya dalam satu hari, kelompok itu berhasil mendaki ke tanda setengah gunung. Jalan berbentuk es di belakang mereka juga perlahan memudar. Teman, aku pikir semua orang di sini semua meremehkanmu. Aku adalah Cheng Kiyu dari Golden Spearsec. Dengan sisi Mou Ji adalah pemuda yang sedang dibangun. Ketika mereka semakin tinggi, keterkejutannya semakin tinggi juga. Ini karena langkah yang diukir oleh Mou Ji tidak lebih rendah dari miliknya bahkan mungkin lebih baik. Yang membuatnya bingung adalah bahwa setiap kali Mou Ji menggalis langkah, dia akan terlebih dahulu meninju lubang yang dalam dengan tiang logamnya. Ini hanya membuang lebih banyak energi unsur. Dari tindakan ini saja, dia bisa mengatakan bahwa kemampuan Mou Ji tidak terbatas pada tahap pembukaan saluran. Rod Kultifator, Mou Ji. Nama saudara Cheng memang unik, Mou Ji tersenyum dan berkata, sepanjang perjalanan ini, dia bisa mengatakan bahwa Cheng Kiyu ini kira-kira akan berada di tingkat tahap bangunan spirit 4. Namun, ketahanan Cheng Kiyu ini tampaknya tidak jauh lebih kuat daripada miliknya. Sepanjang jalan, dia tidak menghonsum sipil tetapi dia masih memiliki energi. Di sisi lain, Cheng Kiyu ini sepertinya mulai lelah. Cheng Kiyu tertawa mencela diri sendiri, aku sendiri yang membuat nama ini. Nama asliku adalah Cheng Kiyu 1. Cheng klan melahirkan seorang jenius kultifator, Cheng He-sen, dan kami harus memberikan banyak sekali kultifasaya sumber daya untuk itu Cheng He-sen. Saya tidak mau, jadi saya meninggalkan klan Cheng, dan dengan sedikit keberuntungan, saya berhasil masuk ke Golden Spear Seck. Keraguan terbentuk dalam hati Mou Ji, seperti bagaimana Cheng Kiyu ini berhasil mendapatkan tempat untuk masuk ke 5 elemen desolate domain. Namun, ini bukan pertanyaan baginya untuk bertanya. Saudaramu, sebagai kultifator nakal, kamu berhasil sampai di sini Cheng Kiyu tidak berhasil menyelesaikan kata-katanya ketika badai dingin es datang berlari mendekat. Tidak ada tanda-tanda, angin tiba-tiba datang menerjang. Pada hari sebelumnya, kelompok itu tidak bertemu dengan serangan prahara dan mereka semua merasa bahwa pemikiran mereka sebelumnya terlalu konservatif. Tak satupun dari mereka akan menduga bahwa pada saat ini ketika mereka menurunkan penjaga mereka, sebuah badai gila akan meledak. Bayangan puluhan kultifator menghilang bersama dengan angin. Jalan berbentuk es sebelumnya juga telah lenyap. Di bawah jauh pada ketinggian ini, kemungkinan bertahan hidup tidak lebih dari nol. Mouji dan Cheng Kiyu juga menjadi sasaran angin kencang. Reaksi Mouji sangat cepat di saat yang hampir bersamaan angin bertiup, dia melemparkan tubuhnya ke tangga es. Pada saat yang sama, dia mengambil pisau tajamnya dan menikamnya ke dalam lubang. Tindakannya halus dan lancar, tanpa membuang waktu. Dia sepertinya telah berlatih ini di kepalanya beberapa kali. Dengan semua ini, Mouji masih punya waktu untuk mengulurkan tangannya dan meraihnya. Cheng Kiyu, yang sudah terlempar, memiliki keberuntungan yang cukup baik. Salah satu kakinya telah diraih oleh Mouji dan seluruh tubuhnya jatuh ke tangga es. Setelah seluruh tubuhnya ditanam, efek dari angin kencang berkurang sedikit. Cheng Kiyu dengan erat meraih sebuah alur di dalam langkah, tidak berani melepaskannya. Angin menderu datang dan pergi dengan cepat. Pada saat angin itu pergi, kelompok itu menemukan bahwa ada lebih dari 10 di antara mereka yang telah menghilang. Kelompok ini sekarang memiliki banyak ruang kosong. Saudara besar Mou, terima kasih. Meskipun kultifasi Cheng Kiyu lebih tinggi dari Mouji, dia masih membungkus secara emosional dan mengucapkan terima kasih kepada Mouji. Dia bahkan memanggil Mouji sebagai Big Brother. Mouji baru saja menyelamatkan hidupnya rasa terima kasihnya datang dari lubuk hatinya. Seseorang harus tahu bahwa dalam situasi seperti itu, bahkan jika mereka dapat meluangkan waktu untuk mengulurkan tangan, yang lain pasti tidak akan melakukannya. Mereka yang mengulurkan tangan untuk menyelamatkan orang lain juga akan menempatkan diri mereka dalam bahaya yang lebih besar. Mouji menepuk bahu Cheng Kiyu dan tertawa, tidak banyak. Aku sudah bilang sebelumnya, aku selalu senang membantu orang lain. Tidakkah kau melihatku di sini membantu semua orang menggali tangga es? Satu, bingung. Ada dua Ki yang berbeda. Ki-nya saat ini, Ki, berarti meninggalkan. Sementara Ki sebelumnya, Ki, berarti berkumpul. Yu-nya mengacu pada Jade. Dia mengubah namanya untuk mencerminkan perubahan sikapnya terhadap kekayaan dan sumber daya. 140.